. Dong Tianchen mengerutkan kening dan bertanya, maksudmu, jalan ini berbeda dari sebelumnya? Ya, Putri Peribulan mengangguk. Ada apa? Jika ilusi di sini tidak nyata, mengapa ayahmu begitu takut? Setan dalam tiba-tiba mencipir. Hah? Putri Peribulan menatap setan batin. Jangan gunakan imajinasimu, ini tidak serungit yang kamu katakan. Setan dalam memandang sekeliling. Tiba-tiba, matanya mulai berubah. Mata hidup dan mati. Itu benar. Dia, yang memahami hukum kehidupan dan kematian, memiliki kemampuan yang sama seperti Kinfei yang untuk membedakan antara kenyataan dan ilusi. Selama mata kehidupan dan kematian terbuka, tak ada ilusi yang bisa disembunyikan. Ya, orang ini memiliki mata hidup dan mati, ilusi apa yang kita takutkan? Putri Peribulan menepuk kepalanya dan melotot ke arah setan batin, mengapa kau tidak mengingatkanku lebih awal? Apakah kau ingin melihatku mempermalukan diriku sendiri? Apakah menurutmu aku ingin berbicara denganmu? Setan dalam mencibirkan bibirnya dengan nada meremehkan. Sikap ini membuat Putri Peribulan menggertakkan giginya karena marah. Akan tetapi, setan di dalam dirinya tidak memperdulikannya dan kembali melihat ke sekelilingnya. Untuk sesaat, tempat itu pun menjadi sunyi senyap. Semua orang menatap setan dalam dengan gugup dan penuh harap. Apa? Tiba-tiba, mata iblis dalam bergetar. Ada apa? Seruan ini membuat jantung semua orang berdebar kencang. Itu sebenarnya bukan ilusi. Kata setan dalam dengan tak percaya. Bukan itu. Qin Fei yang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Apakah bagian itu benar-benar akan berubah? Dia tidak dapat menahan keinginan untuk membuka mata hidup dan mati untuk melihat, tetapi ketika dia memikirkan Putri Peribulan, Dong Qingyuan, dan Dong Hansong, dia menepis gagasan ini. Sepertinya aku menebaknya secara tidak sengaja sebelumnya. Tapi kenapa begitu? Kakek dan ayah memasuki alam rahasia dua kali, dan jalannya sama. Mengapa jalannya berubah saat giliran kami? Putri Peribulan memandang pegunungan sekitarnya dengan wajah bingung. Jika lorong itu benar-benar berubah, itu akan menjadi bencana bagi mereka. Sebab begitu hal itu terjadi, catatan dalam buku pegangan akan kehilangan maknanya. Segala sesuatunya baru. Segala sesuatu yang baru tidak diketahui. Menghadapi hal yang tidak diketahui, setiap langkah akan sulit. Aku akan pergi melihat-lihat. Qin Fei yang suddenly side. Apa yang sedang kamu lihat? Bagaimana Anda bisa bertindak sendirian di tempat berbahaya seperti itu? Kata Putri Peribulan dengan marah. Saya baik-baik saja. Qin Fei yang tersenyum tipis, berbalik, dan terbang menjauh. Anda. Putri Yue Xian sangat marah. Dia menatap Dong Tianchen dan dua orang lainnya dan berkata dengan marah, siapa yang membawanya ke sini? Mengapa dia begitu tidak patuh? Batuk-batuk. Dong Tianchen terbatuk-batuk. Ia menatap Putri Peribulan dan tertawa datar, aku yang membawanya ke sini. Kau yang membawanya ke sini. Kenapa kau tidak mendisiplinkannya dengan benar? Putri Peribulan melotot marah padanya. Saya baik-baik saja. Biarkan dia melihat situasinya dan melihat ke depan. Dong Tianchen melambaikan tangannya. Namun dalam hatinya, dia dipenuhi dengan kepahitan. Mendisiplinkan dia. Jangan bercanda. Apakah Qin Fei Yang seseorang yang dapat didisiplinkannya? Sekarang mereka sudah berada di lorong, Qin Fei Yang tidak perlu menyembunyikan identitasnya lagi. Oleh karena itu, yang terbaik adalah tidak memprovokasi dia. Jika tidak, mereka akan dibunuh. Aku akan pergi melihatnya juga. Serigala bermata putih menyeringai dan mengejar Qin Fei Yang. Ketika Putri Yue Xian melihat ini, wajahnya berubah pucat karena marah. Mengapa mereka begitu nakal? Kakak Mun Imortal, tenanglah, tenanglah. Bukankah orang-orang ini hanya umpan meriam? Mengapa kamu begitu perhitungan? Dong Xin berjalan ke sisi Putri Peribulan dan tertawa diam-diam. Serdadu umpan meriam. Putri Peribulan tertegun dan menatap Dong Xin dengan tak percaya. Tidakkah kamu menyadarinya? Orang-orang ini bukankah wajah-wajah yang dikenal? Sebenarnya, mereka hanya pentah bis keluarga kita. Tidak masalah jika mereka meninggal. Dong Xin berpikir. Ketika Putri Peribulan mendengar ini, dia melirik ke arah raja dan yang lainnya lalu mentransmisikan suaranya. Saudari Xin, aku tidak menyadari bahwa kamu adalah orang yang begitu kejam. Terlahir di keluarga kami, bagaimana aku bisa bertahan hidup jika aku tidak kejam? Dong Xin tersenyum acuh tak acuh. Qin Xi kecil, tunggu aku. Serigala bermata putih itu mengejar Qin Fei Yang dan melirik Putri Peribulan di belakangnya. Dia berkata dengan suara rendah, wanita ini suka memerintah. Dia benar-benar merasa dirinya penting. Karena kita sudah berada di lorong, mengapa kita tidak melawannya saja? Tidak perlu terburu-buru. Dia memiliki energi asal dan senjata ilahi penguasa utar. Qin Fei Yang tersenyum tipis. Hem. Kita sekarang memiliki lebih dari 400 ribu untai energi asal. Mengapa kita harus takut padanya? Saya tidak percaya kalau raja akan memberikan seluruh energi asalnya padanya. Serigala bermata putih itu mencibir. Saya tidak takut. Jika kita bergerak, dia tidak akan hanya duduk diam dan menunggu kematian. Dia pasti akan menggunakan energi asalnya untuk melawan. Pada saat itu, bukankah kita akan menghancurkan energi asalnya di tangannya? Jadi, daripada bertarung dengannya sekarang dan mempertaruhkan nyawa kita, lebih baik kita biarkan dia tetap hidup dan biarkan dia menggunakan energi asalnya untuk melakukan sesuatu bagi kita. Qin Fei Yang tersenyum. Jadi begitulah adanya. Serigala bermata putih menganggup dan bertanya dengan curiga, lalu apa yang akan kamu lakukan sekarang? Qin Fei Yang berkata, aku akan mencari tempat dan mengaktifkan mata kehidupan dan kematianku untuk melihat apakah ini ilusi. Bukankah setan dalam sudah melihatnya? Serigala bermata putih tercengang. Siapa tahu dia hanya ingin menakut-nakuti putri peribulan. Qin Fei Yang mengerucutkan bibirnya. Hah. Serigala bermata putih itu tercengang. Dia terkekeh dan berkata, menurut apa yang kau katakan, iblis dalam tidak mungkin tertarik pada putri peribulan, kan? Itulah yang saya khawatirkan. Qin Fei Yang mengusap dahinya dan mengamati pegunungan serta sungai di depannya. Tiba-tiba, pandangannya tertuju pada sebuah lembah yang tidak jauh dari sana. Langsung, mereka berdua bergegas memasuki lembah. Serigala bermata putih segera mengeluarkan kendi berisi anggur suci dan berkata sambil tersenyum licik, aku bosan sekali beberapa bulan terakhir ini. Setelah berkata demikian, dia mengangkat kepalanya dan meneguk anggur itu bagaikan seekor ikan paus. Dia tidak menyentuh setetes pun anggur dalam beberapa bulan terakhir sejak dia datang dari Star River ke Starry Sky Domain. Cacing anggur di perutnya sudah lama berteriak. Qin Fei Yang melirik ke arah toples anggur dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kemudian, matanya juga melonjak dengan kekuatan hidup dan mati. Segera, mata hidup dan mati muncul. Setelah mata kehidupan dan kematian terbuka, dia segera mengangkat kepalanya dan mengamati sekelilingnya. Ini. Langsung. Dia tercengang. Gunung-gunung dan sungai-sungai di sekitarnya, bahkan rumput dan pepohonan tidak berubah sama sekali. Ini juga berarti bahwa iblis dalam tidak menipu mereka. Tempat yang mereka tempati sekarang bukanlah ilusi. Mengapa seperti ini? Bagaimana mungkin lorong itu berubah dengan sendirinya? Kalau memang benar-benar berubah, secara logika, saat Kaisar dan istrinya datang, pasti berbeda dengan saat Dominator dan istrinya dari kerajaan ilahi datang. Tidak masuk akal jika saat Kaisar dan istrinya datang, keadaannya masih sama seperti sebelumnya. Namun sekarang setelah mereka datang, keadaannya berbeda dari sebelumnya. Tiba-tiba, Qin Fei Yang menatap serigala bermata putih dan bertanya, katakan, apakah ada orang lain di alam rahasia ini? Orang lain. Serigala bermata putih tercengang. Apa maksudnya? Maksudku, bukankah alam rahasia itu adalah harta karun? Lalu, apakah ada kemungkinan dibalik harta karun ini ada tuannya? Qin Fei Yang merenung. Serigala bermata putih menundukkan kepalanya dan merenung sejenak. Kemudian, dia tiba-tiba menatap Qin Fei Yang dan bertanya, maksudmu, alam rahasia itu memiliki pemilik dan seseorang mengendalikannya? Itulah yang saya maksud. Qin Fei Yang mengangguk. Ini. Serigala bermata putih itu tercengang. Ia menatap ke arah gunung-gunung dan sungai-sungai di sekitarnya, lalu akhirnya menatap ke langit. Ia berkata dengan panik, Qin Zi kecil, kau membuatku takut. Ini bukan lelucon. Jika apa yang dikatakan Qin Fei Yang benar, mungkin ada seseorang yang berdiri di suatu tempat dan menatap mereka sekarang. Kapan kamu menjadi begitu pemalu? Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Tebakan tak berdasar seperti ini justru dapat membuat orang ini takut. Itu sedikit mengejutkan. Berengsek. Mengapa kamu tidak melihat kemana kamu berada? Wajah Serigala bermata putih menjadi gelap. Qin Fei Yang tidak dapat menahan tawa. Ia mendonga dan berkata sambil tersenyum, karena kita sudah keluar, mari kita pergi dan melihat-lihat. Setelah itu, dia naik ke udara dan pergi. Serigala bermata putih pun bangkit sambil memegang kendi anggur. Namun, tepat saat Serigala bermata putih bangkit. Ledakan. Niat membunuh tiba-tiba muncul di mata Serigala bermata putih. Kekuatan hukum meletus, dan dia melayangkan pukulan ke kepala Qin Fei Yang. Siapa yang dapat meramalkan kejadian yang tiba-tiba ini? Jika orang lain, mereka pasti akan dibunuh oleh Serigala bermata putih. Namun, Qin Fei Yang adalah pengecualian. Karena dia sangat sensitif terhadap niat membunuh. Saat Serigala bermata putih menunjukkan niat membunuhnya, dia langsung menyadarinya. Jadi ketika Serigala bermata putih melemparkan pukulan ke arahnya, dia dengan tegas mengaktifkan keinginan ganda dari jalan agum dan waktu sesaat untuk menghindar dengan cepat. Setelah menghindar, dia berbalik dan melotot ke arah Serigala bermata putih sambil berteriak, Apakah kamu gila? Aku sudah lama tidak menyukaimu. Serigala bermata putih itu meminum anggur suci, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Dia mencibir dan berkata, Lihatlah dirimu. Kemampuan apa yang kamu miliki? Rumus ilahi enam kata itu diberikan kepadaku oleh orang lain. Kastil Kuno dan Chang Sui juga lahir bersama. Bahkan hukum kehidupan dan kematianmu hanya dipahami melalui formula ilahi enam kata. Jika bukan karena bantuan kami, kau sudah mati berkali-kali. Tapi bagaimana denganmu? Kamu bahkan memperoleh dunia kura-kura hitam dan menjadi pemuasa dunia. Kamu bahkan memiliki banyak pengikut. Ini adalah hal yang tidak adil. Jadi, aku akan membunuhmu dan mengambil semuanya darimu. Serigala bermata putih itu mencibir dan mengaktifkan jiwa pejuang binatang pemakan surga. Sosok emas raksasa menjulang tinggi ke langit, memancarkan aura yang menakutkan. Wajah Kinfei yang dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Serigala bermata putih benar-benar mengatakan hal seperti itu. Dan bahkan ingin membunuhnya. Mengambil semuanya darinya. Bagaimana itu mungkin? Serigala bermata putih yang dikenalnya jelas bukan orang seperti itu. Ini karena dia dan serigala bermata putih telah bersama sejak mereka masih muda. Mereka telah melalui banyak situasi hidup dan mati bersama. Karena itu, siapapun bisa membunuhnya di belakangnya, kecuali serigala bermata putih. Pada pokok ini, dia benar-benar memercayainya tanpa keraguan. Tetapi, apa yang terjadi dengan serigala bermata putih sekarang? Penyimpangan Ki. Tunggu sebentar. Mungkinkah dia salah selama ini? Apakah ini sebenarnya ilusi? Sedang memikirkan ini. Dia mundur selangkah. Saat dia mundur, dia mengaktifkan mata kehidupan dan kematian lagi dan menatap serigala bermata putih. Namun, serigala bermata putih di depannya tidak berubah sama sekali. Dialah serigala bermata putih yang sesungguhnya. Jika serigala bermata putih di depannya benar-benar ilusi, maka di bawah pengintaian mata kehidupan dan kematian, ia pasti akan menghilang. Qin Fei Yang dengan cepat melihat ke arah gunung dan sungai di sekitarnya, kehampaan, langit, dan bahkan awan di langit. Dia tidak melepaskan sedikitpun perubahan. Apa yang sebenarnya terjadi? 4.612 Dalam sekejap mata Pada saat ini, time array lain tiba-tiba terbuka di bawah kaki serigala bermata putih. Mencabut Dengan raungan rendah, jiwa pertempuran di belakang serigala bermata putih tiba-tiba membuka mulutnya yang berdarah. Qin Fei Yang segera merasakan bahwa kekuatan hukum di tubuhnya tampaknya dicengkram oleh tangan tak terlihat dan ditarik keluar dari tubuhnya. Kemampuan bawaan ketiga Ekspresi Qin Fei Yang berubah Kemampuan bawaan ketiga serigala bermata putih adalah hukum perampasan. Meskipun kecepatan hukum deprivasi biasanya sangat lambat, jika digabungkan dengan time array, itu akan seperti mata surga yang menyalin kekuatan mendalam tertinggi, kecepatannya akan meningkat pesat. Dia tidak pernah menyangka serigala bermata putih benar-benar akan menggunakan kemampuan bawaan ketiga untuk menghadapinya. Akulah raja yang tak terkalahkan. Hanya aku yang layak menjadi penguasa alam kura-kura hitam. Serigala bermata putih tertawa sinis. Mata Qin Fei Yang menjadi gelap saat dia berteriak, Bangun untukku. Bangun. Serigala bermata putih terkejut. Apa artinya itu? Tiba-tiba, wajahnya menampakkan ekspresi menyadari sesuatu, dan matanya segera berubah menjadi jenaka ketika dia berkata, Kau tidak berpikir kalau aku sedang dikendalikan oleh sesuatu dan menjadi gila, kan? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Begitu tenang, begitu rasional, dari sudut pandang manapun, dia tidak tampak sedang dikendalikan. Tapi apa yang terjadi? Pendeknya. Dia sama sekali tidak percaya bahwa Serigala bermata putih akan mengkhianatinya. Tidak ada waktu untuk memikirkannya. Karena hukum-hukum besar dalam tubuhnya akan dilucuti. Ledakan. Dia tidak berani menyembunyikan apapun lagi. Kehendak ganda surga, waktu seketika, langsung diaktifkan. Dia tidak melawan Serigala bermata putih secara langsung, berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Karena sekarang, dia tidak berani bertarung secara langsung. Jiwa bertempur Serigala bermata putih merupakan ancaman besar bagi hukum-hukumnya. Itulah yang ingin kukatakan. Kalau saja dia tidak memikirkan cara untuk menyingkirkan jiwa bertarung Serigala bermata putih, dia tidak akan mampu melawannya. Melarikan diri. Haha. Dia benar-benar melarikan diri tanpa perlawanan. Apakah ini masih Qin Fei Yang yang kukenal? Serigala bermata putih tertawa keras. Dia mengembangkan sayap emasnya dan mengejar mereka. Namun, dalam hal kecepatan, dia jauh lebih lambat dari Qin Fei Yang. Ini karena sayap emas hanya dapat meningkatkan kecepatan seseorang sesaat. Qin Fei Yang, di sisi lain, memiliki kehendak dao surgawi tambahan. Sekejap waktu dan kehendak dao surgawi secara alami tidak dapat dibandingkan. Hanya dalam waktu singkat, Qin Fei Yang telah meninggalkan Serigala bermata putih jauh di belakang. Setelah berhasil menyingkirkan Serigala bermata putih, Qin Fei Yang memasuki hutan dan mengaktifkan teknik penyembunyian. Seluruh auranya langsung menghilang. Hanya sesaat berlalu. Didampingi oleh aura yang kuat, Serigala bermata putih akhirnya menyusul, diikuti oleh indra keilahian yang kuat. Kemanapun dia pergi, indra keilahiannya meliputi langit dan bumi. Ekspresi Qin Fei Yang membeku. Seperti yang diharapkan dari Serigala bermata putih, dia tahu segalanya tentangnya. Karena, jika orang lain, mereka tidak akan pernah mengira bahwa Qin Fei Yang akan mengaktifkan teknik penyembunyian dan bersembunyi di hutan di bawah. Sebentar lagi, Serigala bermata putih itu menemukan Qin Fei Yang dan sedikit ejekan merayapi sudut mulutnya. Dia mengaktifkan semua makna mendalamnya yang paling dalam dan kehendak Dao Surgawi meletus saat dia dengan gila-gilaan menyerbu ke arah hutan di bawah. Sepertinya aku hanya bisa bertarung. Qin Fei Yang menarik napas dalam-dalam. Dia sebenarnya tidak ingin bertarung dengan Serigala bermata putih. Namun, tidak ada cara lain. Serigala bermata putih itu sangat mengenalnya dan tidak dapat menghindarinya dengan mudah. Ledakan. Makna mendalam utama dari hukum kehidupan dan kematian langsung muncul. Kehendak ganda dari Dao Surgawi meletus dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia dan melesat menuju makna mendalam utama milik Serigala bermata putih. Dengan suara keras, makna mendalam tertinggi milik Serigala bermata putih musnah di tempat. Qin Fei Yang melangkah maju dan aura mengerikan melonjak keluar. Gunung-gunung dan sungai-sungai di sekitarnya terus runtuh saat ia mendarat di depan Serigala bermata putih. Akhirnya, kamu berhenti melarikan diri. Serigala bermata putih tertawa. Melarikan diri. Saya tidak pernah berpikir untuk melarikan diri. Aku hanya tidak ingin bertengkar denganmu. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Kamu tidak ingin bertarung denganku. Kalau begitu, kau benar-benar setia dan benar. Sayang sekali. Aku tidak akan tertipu. Hari ini, kamu harus mati. Serigala bermata putih itu tertawa sinis. Ekspresinya sangat gila dan bahkan matanya dipenuhi dengan jejak cahaya merah darah. Dia tampak seperti dewa iblis yang telah kembali. Mengaum. Jiwa pertempuran binatang pemakan surga muncul lagi. Seketika, sebuah susunan waktu muncul di bawah kakinya. Qin Fei Yang menatap jiwa pertempuran binatang pemakan surga. Aura mengerikannya sungguh menakjubkan. Kalau dipikir-pikir lagi, selama bertahun-tahun ini, dia sepertinya belum pernah benar-benar bertarung dengan Serigala bermata putih. Kalaupun ada, itu hanya perkelahian kecil. Mungkin ini kesempatan baik untuknya. Dia ingin melihat siapa yang lebih kuat antara dia dan Serigala bermata putih. Jiwa pertempuran binatang pemakan surga. Dia ingin melihat apakah mata surga dapat menirunya. Mengaum. Diiringi dengan raungan naga yang menggetarkan bumi, jiwa naga umu emas itu meraum. Kekuatan naga melonjak dan mengguncang ke segala arah. Segera setelah, mata surga muncul. Aura dahsyat tiba-tiba menyapu dunia bagaikan air pasang dan menerkam jiwa pertempuran Serigala bermata putih. Mengulangi. Qin Fei Yang meraum. Mengulangi. Kamu pasti sedang bermimpi. Serigala bermata putih itu mencibir. Namun, sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, kekosongan di depan jiwa naga umu emas itu segera melonjak dengan cahaya kemasan yang menyilaukan. Aura tertinggi dari semua binatang juga muncul. Aura ini adalah aura jiwa pertempuran binatang pemakan surga. Bagaimana ini bisa terjadi? Ekspresi Serigala bermata putih menegang. Kalau dipikir-pikir situasinya, sepertinya itu bisa meniru jiwa bertarungnya. Benar-benar mustahil. Jiwa bertempurnya merupakan eksistensi yang tak terkalahkan. Bahkan lebih kuat dari 10 jiwa pejuang terkuat. Di matanya, 10 jiwa pejuang terkuat tidak sebanding dengan jiwa pertempurannya. Tapi sekarang, mata surga mampu meniru jiwa berjuangnya. Apa artinya ini? Itu berarti 10 jiwa pejuang terkuat berada satu tingkat lebih tinggi dari jiwa bertarungnya. Aktifkan kekuatan super bawaan pertama. Singkirkan jiwa pertarungannya. Serigala bermata putih meraung. Binatang emas raksasa itu meraung. Suatu kekuatan dahsyat melonjak menuju mata surga. Sebenarnya ingin merebut mata surga. Seseorang harus tahu. Inilah 10 jiwa pejuang terkuat. Mungkin hanya Serigala bermata putih yang berani mempunyai ide gila seperti itu. Ledakan. Kekuatan kedua jiwa pejuang bertabrakan satu sama lain dalam sekejap, menghasilkan ledakan yang mengguncang bumi. Hmm. Adegan ini menyebabkan Kinfei yang tanpa sadar mengerutkan kening. Ekspresi Serigala bermata putih menunjukkan sedikit kegembiraan. Karena. Kekuatan jiwa pertempuran binatang pemakan surga dapat bersaing dengan mata surga. Seberapa kuatkah mata surga? Namun, pada saat ini, jiwa pertempuran binatang pemakan surga dapat bersaing dengan mata surga. Apa artinya ini? Itu berarti. Dalam arti tertentu, jiwa pertempuran binatang pemakan surga tidak jauh lebih lemah daripada mata surga. Tirulah dengan cepat. Kinfei yang menatap mata surga dan tak dapat menahan diri untuk mengepalkan tinjunya. Selama bisa ditiru, jiwa tempur Serigala bermata putih tidak akan menjadi masalah. Namun, meskipun ada cahaya keemasan yang menyilaukan dan aura jiwa pertempuran binatang pemakan surga, bentuk jiwa pertempuran itu tidak dapat dipadatkan. Menurut Rasio, mata surga hanya dapat mereplikasi sepersepuluh jiwa pertempuran dan sembilan persepuluh sisanya tidak dapat direplikasi. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan kecepatan? Kinfei yang mengerutkan kening dan sebuah are waktu muncul di bawah kakinya. 5.000 tahun dalam sehari. Dengan munculnya time array, waktu di tempat ini mulai mengalir dengan cepat. Namun, meskipun didukung oleh hukum waktu, ia tetap tidak dapat meniru jiwa pertempuran binatang pemakan surga. Ia tetap merupakan cahaya keemasan yang menyilaukan yang melonjak dalam kehampaan di depan jiwa naga umum emas. Haha! Serigala bermata putih melihat pemandangan ini dan tertawa terbahak-bahak. Dia pikir itu dapat ditiru, tetapi ternyata itu adalah alarm palsu. Pada saat ini, hati Kinfei yang sangat rumit. Senang sekaligus khawatir. Yang membuatnya senang adalah jiwa pertempuran serigala bermata putih telah berevolusi menjadi jiwa pertempuran terkuat di dunia. Di masa mendatang, dunia tidak hanya akan memiliki 10 jiwa pertempuran terkuat saat ini, tetapi juga 11 jiwa pertempuran terkuat. Yang membuatnya khawatir adalah kalau serigala bermata putih itu tetap tidak bangun dan motot bertarung sampai mati bersamanya, mau tidak mau akan terjadi situasi yang membuat kedua belah pihak menderita. 4.613 Kedua jiwa pejuang itu berada dalam jalan buntu. Untungnya, kemampuan khusus jiwa pejuang yang menelan surga diblokir oleh mata surga. Ini termasuk perampasan hukum. Setidaknya untuk saat ini, Qin Fei Yang tidak perlu khawatir tentang serigala bermata putih yang merampas hukumnya selama pertempuran. Tak seorang pun yang kuat dan tak seorang pun yang lemah. Kedua jiwa pejuang itu saling menahan. Dengan kata lain, ketika Qin Fei Yang dan serigala bermata putih bertarung, kekuatan jiwa pejuang tidak dapat dikeluarkan dan hanya bisa mengandalkan cara lain. Mengenai cara lain, Qin Fei Yang tentu saja memiliki keyakinan penuh pada mereka. Kehendak ganda surga, makna hakiki hukum kehidupan dan kematian, dan 3.000 inkarnasi. Semua itu adalah eksistensi yang dapat menghancurkan serigala bermata putih. Karena serigala bermata putih, sayap emas, dan jiwa pejuang pada dasarnya adalah kemampuannya. Ledakan. Qin Fei Yang melangkah maju, mengaktifkan hukum kehidupan dan kematian dan 7 makna tertinggi dalam sekejap. Untuk mengetahui situasi serigala bermata putih, dia harus menekannya terlebih dahulu. Karena itu, dia tidak menahan diri. Saya benar-benar tidak menduga situasi seperti ini akan terjadi pada akhirnya. Dua jiwa yang bertarung, tak seorang pun dapat melakukan apapun terhadap satu sama lain. Akan tetapi, jika kau mengira kau dapat mengalahkanku dengan mengandalkan makna hakiki hukum kehidupan dan kematian, maka kau hanya berhayal. Serigala bermata putih tertawa sinis. Saat suaranya meredah, tanda api muncul di antara kedua alisnya. Tanda ini. Qin Fei Yang mengerutkan kening. Tentu saja dia tahu tentang tanda ini. Ketika serigala bermata putih mengaktifkan tanda ini, ia telah memanggil seekor serigala raksasa berwarna merah darah dengan 10 pasang sayap di punggungnya. Kekuatan tempurnya cukup kuat. Itu sebanding dengan teknik yang sangat terlarang. Namun, meskipun kekuatan tanda ini sangat kuat, tampaknya tidak cukup kuat untuk menyamai hukum kehidupan dan kematian. Namun sekarang, dari mana serigala bermata putih menemukan keyakinan seperti itu? Saya selalu berpikir kalian semua ingin tahu apakah saya menyembunyikan kekuatan saya atau tidak. Sekarang aku akan memberitahumu. Ya, serigala bermata putih tertawa. Mengaum. Diiringi lolongan yang memekakan telinga, seekor serigala merah darah besar melesat keluar dari antara kedua alis serigala bermata putih. Tubuhnya sebesar gunung, terutama 10 pasang sayapnya yang berwarna merah darah. Selama sayapnya terbuka lebar, sayap itu dapat menutupi langit. Sekarang, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatannya yang sebenarnya. Serigala bermata putih tertawa keras. Saat dia melambaikan tangannya, serigala merah raksasa itu mengangkat kepalanya dan melolong, dan cahaya kemasan yang menyilaukan melonjak dari tubuhnya. Momen berikutnya. Apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan Qin Fei Yang. Dengan munculnya cahaya kemasan, rambut merah darah di tubuh serigala raksasa itu dengan cepat berubah menjadi warna emas. Hal yang sama berlaku pada 10 pasang sayap. Setiap sayapnya tampak terbuat dari emas murni dan menakjubkan. Dan pada saat yang sama, Qin Fei Yang juga terkejut saat mengetahui bahwa pola api di antara alis serigala bermata putih telah berubah menjadi pola api kemasan, seperti sekumpulan api yang menyala-nyala. Apa yang telah terjadi? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Namun, momen berikutnya, suatu pemandangan yang lebih mengejutkannya pun muncul. Saat serigala merah raksasa berubah menjadi serigala emas raksasa, aura ganas melonjak dari tubuhnya. Binatang buas ini seperti kelahiran binatang buas yang agung. Auranya persis sama dengan binatang buas yang menelan surga. Ini, Qin Fei Yang tercengang saat itu juga. Mengapa serigala emas raksasa memancarkan aura yang sama dengan binatang pemakan surga? Seseorang harus tahu, serigala raksasa dan binatang pemakan surga tidak ada hubungannya sama sekali. Binatang pemakan surga itu adalah seekor katak. Serigala raksasa itu adalah seekor serigala. Bagaimana aura keduanya bisa sama? Dia tidak dapat memahami hubungan antara serigala bermata putih dan binatang pemakan surga. Mengapa wujud sejati dari jiwa pejuang adalah binatang pemakan surga? Mengapa serigala raksasa yang dipanggil dari antara alis memiliki aura yang sama dengan binatang pemakan surga? Itu kembali. Dengan munculnya kekuatan binatang pemakan surga, kekosongan dan bumi di sini langsung rata dengan tanah. Qin Fei Yang mengepalkan tinjunya. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Aura yang dipancarkan serigala emas raksasa itu tidak kalah dengan makna hakiki hukum kehidupan dan kematian. Sulit dipercaya, kan? Mata surgamu, pedang jahat manusia gila, domen dewa Longchen, mata jahat mutianyang, del. Selama ini, kalian semua berusaha keras untuk tampil seolah-olah kalian takut aku akan mencuri perhatian kalian. Tanpa kalian sadari, aku sama sekali tidak tertarik. Sebenarnya ini bagus karena aku bisa mengejutkan kalian. Sama seperti sekarang. Ekspresi serigala bermata putih pada saat ini sangat ganas. Aduh! Diiringi lolongan serigala, serigala emas raksasa itu memamerkan taringnya. Tubuhnya yang sebanding dengan gunung raksasa, memancarkan aura yang mengejutkan saat menerkam Qin Fei Yang. Mata Qin Fei Yang berkilat dingin. Dengan lambayan tangannya, delapan makna pamungkas menyerang. Mengaum! Serigala emas raksasa itu meraum dan benar-benar mengangkat kedua cakarnya untuk meraih makna utama dari hukum kehidupan dan kematian. Apa yang coba dilakukannya? Merebut hukum kehidupan dan kematian dengan tangan kosong. Seperti yang diharapkan. Seperti yang diharapkan Qin Fei Yang, serigala emas raksasa itu memulurkan kedua cakarnya dan mencengkram kerajaan hidup dan mati. Kemudian, kedua cakar itu menghantam ke bawah, dan dengan suara keras, kerajaan hidup dan mati runtuh di tempat. Seberapa kuat ini? Qin Fei Yang tercengang. Apa bedanya menghancurkan hukum kehidupan dan kematian dengan cakarnya atau menggunakan tangan kosong? Hal yang paling penting adalah. Setelah menghancurkan hukum hidup dan mati, kedua cakar serigala emas raksasa tidak rusak sama sekali. Ini berarti bahwa, kekuatan tempur serigala emas raksasa berada di atas hukum hidup dan mati. Inikah kekuatan serigala bermata putih? Orang ini benar-benar menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Wah! Sementara Qin Fei Yang masih terkejut, serigala emas raksasa itu menyerang lagi dan dengan mudah menghancurkan tujuh profanditas tertinggi lainnya. Seluruh prosesnya semudah meniup debu. Sangat kuat. Qin Fei Yang terkejut. Bisa dikatakan bahwa, dengan kekuatan tempur serigala bermata putih, selain beberapa cara khusus, ia sudah tak terkalahkan di dunia. Bahkan bagi orang-orang seperti Mu Tianyang, Lin Yi, Mu Qing, dan Dong Zheng Yang yang telah menguasai jiwa berjuang terkuat, serigala bermata putih dapat menghancurkan mereka. Hal ini dikarenakan jiwa pertarungan yang paling kuat tidak memberikan pengaruh sedikitpun terhadap serigala bermata putih. Sebaliknya, serigala emas raksasa yang dipanggil oleh serigala bermata putih diperkirakan tak terbendung. Terkejut. Terkejut. Haha! Kamu bukan satu-satunya yang memiliki kartu truf terkuat, Qin Fei Yang. Serigala bermata putih tertawa liar. Serigala emas raksasa itu memamerkan tarinya dan mengacungkan cakarnya. Dengan keganasan yang mengerikan, ia menerkam Qin Fei Yang. Melihat penampilannya yang ganas, ia seakan ingin mencabik-cabik Qin Fei Yang. Bukankah kamu bersikap sombong terlalu cepat? Qin Fei Yang mendengus dingin. Desir. Dalam sekejap, 3000 avatar muncul di kehampaan di belakangnya. Melihat kemunculan 3000 avatar itu, serigala bermata putih tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Aku ingin melihat sampai di mana batas dari benda yang kau panggil ini. Mata Qin Fei Yang berbinar. Wah! 3000 avatar di belakangnya segera mengaktifkan makna utamanya. Akan tetapi, mereka tidak mengaktifkan makna hakiki hukum kehidupan dan kematian, mereka juga tidak mengaktifkan keinginan ganda dao surgawi. Namun, meski begitu, totalnya ada 21.000 makna hakiki dari hukum hakiki. 21.000 makna tertinggi, ditambah dengan kehendak dao surgawi, sudah cukup mengejutkan. Membunuh. 3000 avatar meraum dan niat membunuh mereka mengguncang langit. Mengikuti dengan saksama. 21.000 makna terdalam berubah menjadi banjir dahsyat, menenggelamkan angkasa luas dan menyerbu ke arah serigala emas raksasa. 4614. Dalam sekejap. Keduanya bentrok. Serigala emas raksasa itu bagaikan dewa perang yang turun ke dunia fana. Kekuatannya begitu dahsyat hingga membuat orang-orang memujanya. Ultimates terus-menerus dihancurkan olehnya. Aura destruktif yang meletus darinya menyebar ke segala arah. Qin Fei Yang menantikannya. Seberapa kuatkah serigala emas raksasa ini? Mungkinkah itu sebanding dengan pedang jahat milik kakak senior Fengzi? Tentu saja. Ini hanyalah pedang jahat biasa. Jika ditingkatkan dengan kekuatan jahat, daya mematikan pedang semua kejahatan akan mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Sama seperti waktu sebelumnya di Lembah Seribu Setan. Menggunakan kekuatan jahat seluruh Lembah Seribu Setan untuk meningkatkan daya mematikan pedang jahat dan menghancurkan semua kekuatan hukum Putri Yuesian. Tapi seperti yang diharapkan. Tidak peduli seberapa kuatnya serigala emas raksasa, ia tidak akan mampu mencapai level seperti itu. Ledakan. Keduanya bentrok dengan keras. Aura yang merusak sungguh menggemparkan bumi. Sesaat kemudian. Mengaum. Akhirnya. Sambil meraum, serigala emas raksasa itu roboh dan lenyap dalam kehampaan. Mengisap. Meskipun ultimate dari 3.000 inkarnasi telah menghancurkan serigala emas raksasa, Kinfei yang tidak dapat menahan diri untuk tidak menarik nafas dalam-dalam. Karena serigala emas raksasa telah menghancurkan total 10.000 ultimate. Konsep seperti apa 10.000 ultimate itu? Seseorang harus tahu. Seorang yang memiliki kehendak dao surgawi paling banyak dapat menguasai sembilan kedalaman utama dari hukum utama. Kematian seperti itu sungguh tak tertandingi. Dia ingat ketika Fengzi menantang Jilau Shi di desa, pedang all evil telah diperkuat oleh kekuatan jahat. Itulah sebabnya pedang itu memiliki kekuatan untuk menghancurkan 10.000 ultimate. Meskipun daya mematikan pedang jahat telah meningkat, namun kekuatannya masih kalah dengan serigala emas raksasa milik serigala bermata putih. Sungguh tak terduga. Serigala bermata putih masih memiliki teknik mengerikan yang tersembunyi di balik lengan bajunya. Gemuruh. Setelah menghancurkan serigala emas raksasa, 11.000 ultimate yang tersisa tidak berhenti dan langsung menyerang serigala bermata putih. Jika jiwa pertempuranku dapat merampas hukum, jiwa pertempuran, dan kultifasimu, apakah kau masih akan bersikap sombong? Serigala bermata putih meraung. Lalu mengapa kau tidak mengatakan bahwa jika mata surgaku dapat meniru jiwa pertempuranmu, kau tidak akan memiliki kesempatan untuk menang? Tidak peduli apapun, aku masih lebih kuat. Qin Fei yang berkata dengan acuh tak acuh. 11.000 makna mendalam tertinggi langsung menenggelamkan serigala bermata putih bagaikan air pasang. Mengaum. Mengaum. Serigala bermata putih kembali ke wujud aslinya dan melolong gila. Kekuatan semua jenis hukum melonjak ke segala arah. Namun, tidak peduli seberapa keras dia berjuang, itu tidak berguna. Tubuhnya langsung hancur berkeping-keping, dan darah berceceran di mana-mana. Tepat saat tubuh serigala bermata putih hancur, Qin Fei yang melihat ketiga ribu avatarnya. Ketiga ribu avatar itu mengerti dan dengan cepat menyebarkan kedalaman tertinggi mereka. Tidak ingin membunuhku. Atau kamu tidak tega membunuhku. Jiwa ilahi serigala bermata putih berdiri canggung di kekosongan yang hancur. Kau tahu aku tidak bisa membunuhmu. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya. Kamu masih sangat baik. Jika kamu tidak bersikap sedikit lebih kejam, kamu tidak akan berakhir seperti ini. Alih-alih berterima kasih, serigala bermata putih malah mengejeknya. Apakah saya dalam situasi yang buruk sekarang? Mu Tianyang, Dong Zhengyang, Leluhur Iblis, Mu Qing, dan Raja. Siapa di antara mereka yang dulu bukan musuh? Namun sekarang, semuanya berjuang berdampingan melawan dinas di tengah. Mengapa demikian? Bukankah itu karena kebaikan dan kebaikan hatiku? Jadi, menurutku tidak ada yang salah dengan bersikap baik. Katakin Fei yang. Bagaimana Anda tahu jika mereka sungguh-sungguh ingin bekerja sama dengan Anda? Setelah mengalami begitu banyak tipu daya, tidakkah kau mengerti bahwa tidak ada yang tahu apa yang ada dalam hati seseorang? Serigala bermata putih itu mencibir dingin. Qin Fei yang terdiam beberapa saat sebelum berkata sambil tersenyum tipis, Aku percaya pada mereka, sama seperti mereka percaya padaku. Ledakan. Saat suaranya meredah, dia melangkah maju dan muncul di hadapan serigala bermata putih. Kekuatan hidup dan mati melonjak keluar dan menyegel jiwa ilahinya. Suara mendesing. Pada saat ini, suara udara yang terkoyak bisa didengar. Qin Fei yang mengangkat kepalanya dan melihat sekelompok orang berjalan dengan anggun. Itu adalah si gila, putri Yue Sian, dan yang lainnya. Mata Qin Fei yang berbinar. 3000 inkarnasi menghilang dan menghapus fluktuasi pertempuran. Kemudian, dia menyegel jiwa ilahi serigala bermata putih di laut Kinya. Apa yang sedang terjadi? Beberapa detik kemudian, Sekelompok orang mendarat di depan Qin Fei yang. Melihat tanah yang hancur, sekelompok orang itu sangat bingung. Tidak apa-apa. Qin Fei yang melambaikan tangannya. Apakah menurutmu kami bodoh? Kehampaan dan daratan telah menjadi seperti ini. Bagaimana bisa tidak ada? Si gila mengangkat alisnya. Dan di mana serigala bermata putih? Bukankah dia bersamamu? Huo Wu bertanya melalui transmisi suara. Melihat jejak pertempuran di sini, mungkinkah serigala bermata putih mengalami kecelakaan? Dia baik-baik saja. Qin Fei yang menggelengkan kepalanya, lalu menatap Huo Wu dan berkata, Serigala bermata putih dan aku berpisah. Apa kamu yakin? Si gila masih ragu. Ya. Qin Fei yang mengangguk. Putri Yue Sian bertanya, Siapa saja yang pernah kau lawan sebelumnya? Binatang buas yang tidak tahu tempatnya. Qin Fei yang tersenyum tipis. Apa? Ada binatang buas di sini? Mungkinkah kita langsung memasuki alam rahasia? Kita tidak melewati apa yang disebut lorong itu. Sekelompok orang itu terkejut saat mereka mengamati daratan di bawahnya. Di mana mayat binatang itu? Mengapa aku tidak memikirkannya? Dong Han Zong mengerutkan kening. Baik jiwa maupun tubuhnya hancur. Qin Fei yang tersenyum tipis. Apakah itu kuat? Putri Duyung berjalan ke sisi Qin Fei yang dan bertanya. Cukup kuat. Qin Fei yang mengangguk. Tampaknya tempat ini tidak sedamai yang terlihat di permukaan. Untungnya, kamu baik-baik saja. Putri Duyung melirik sekelilingnya, lalu menatap Qin Fei yang sambil tersenyum. Qin Fei yang tersenyum tipis. Tapi pada saat ini, tubuhnya dan pikirannya menegang, dan rambutnya berdiri tegak. Karena, dia merasakan aura pembunuh lagi. Dan aura pembunuh ini datang dari Putri Duyung di sebelahnya. Dia tiba-tiba berbalik dan menangkap tangan yang menyerangnya dari belakang. Pemilik tangan ini adalah Putri Duyung. Pada saat ini, melihat mata Putri Duyung lagi, tidak ada lagi kelembutan seperti sebelumnya. Yang ada hanyalah ketidakpedulian yang kejam. Apa yang sebenarnya terjadi? Qin Fei yang menjadi gila dalam hatinya. Pertama, ada serigala bermata putih, dan sekarang ada wanita yang dicintainya. Siapa yang mengendalikan semua ini dalam kegelapan? Apa yang sedang kamu lakukan? Si gila dan yang lainnya pun menatap Putri Duyung dengan heran. Mata sang Putri Duyung tampak dingin. Ledakan. Tiba-tiba, aura yang merusak keluar dari tubuhnya. Ledakan diri. Tubuh dan pikiran Qin Fei yang terkejut. Dia dengan cepat menamparkan perut bagian bawah Putri Duyung. Selama dia menghancurkan laut Kinya, dia bisa menghentikan Putri Duyung dari meledakan dirinya sendiri. Tapi saat ini, sosok lain muncul di depan Qin Fei yang dan meraih lengan Qin Fei yang. Orang ini adalah si gila. Tepat saat ia hendak menghancurkan kata-kata marah Putri Duyung, karena halangan dari orang gila, tubuh Putri Duyung meledak di tempat. Aura mengerikan tiba-tiba menyebar ke segala arah bagai air terjun. Bukan hanya Qin Fei yang, tetapi si gila dan yang lainnya juga terpental di tempat, darah memucur dari mulut mereka. Kaka senior, apa yang sedang kamu lakukan? Qin Fei yang meraung, menatap ke tempat Putri Duyung meledak. Matanya merah darah, dan giginya retak. Dia hampir menjadi gila. 4.615. Pak Tua Meng bisa mengerti. Lagi pula, selama kurun waktu ini, pembaruan memang tidak stabil. Namun tidak ada yang dapat ia lakukan. Semula. Meng Tua selalu ingin menulis penuh waktu. Ia berkelana di lautan buku dan menulis cerita dengan sepenuh hati. Namun, kenyataannya kejam. Royalty yang diperolehnya sekarang tidak sebaik sebelumnya. Ia tidak dapat lagi menghidupi keluarganya. Untuk memperjelas, Old Meng memiliki tiga anak. Yang tertua duduk di kelas enam. Yang kedua baru saja mendaftar untuk kelas pertama. Yang ketiga adalah seorang gadis. Dia sangat imut. Dia adalah jaket katun kecil yang hangat milik Old Meng. Dia baru saja masuk taman kanak-kanak hari ini. Mereka yang sudah punya anak tahu bahwa membesarkan anak sekarang terlalu melelahkan. Tenaga dan keuangan mereka seperti gunung. Untungnya, Pak Tua Meng masih muda. Setelah hari ini, besok usianya akan menginjak 33 tahun. Dia bisa menanggungnya. Oleh karena itu, selama kurun waktu ini, Old Meng tengah mencari pekerjaan. Ya, beberapa hari yang lalu, dia mendapat pekerjaan. Gajinya lumayan. Besok pagi, Pak Tua Meng akan pergi bekerja. Bahkan, dia akan memindahkan batu bata. Oleh karena itu, di masa mendatang, dia akan menjamin bahwa dia akan menulis setidaknya dua bab sehari. Dua bab sehari, dia mungkin harus bekerja keras. Lagi pula, dia harus pergi bekerja. Selama akhir pekan, jika dia punya waktu, dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menambahkan lebih banyak lagi. Tapi semuanya, jangan khawatir. Dewa Perang Abadi tidak akan memiliki akhir yang buruk. Dia tidak akan mengalami akhir yang buruk. Dia tidak akan mengalami akhir yang buruk. Hal-hal penting harus dikatakan tiga kali. Old Meng akan terus menulis cerita ini hingga menemukan akhir yang sempurna. Pada akhirnya, dunia ini realistis. Hidup tidaklah mudah. Setiap orang memiliki kehidupan yang sulit. Mengapa harus mempersulit hidup orang yang hidupnya susah? 4616 Apa yang sedang kita lakukan? Orang gila itu tertawa dan berkata, tentu saja itu untuk membuatmu menderita. Bagaimana menurutmu? Bagaimana rasanya melihat wanita yang kau cintai menghancurkan dirinya sendiri di depanmu? Mendengar ini, pikiran Kinfei yang tiba-tiba bergemuruh. Bahkan kakak senior gila pun mengkhianatinya. Melihat pemandangan ini, yang lain juga terkejut. Terutama Firedance, Li Feng, dan Sang Raja. Apa yang sedang terjadi? Pertama, Putri Duyung mencoba menyerang Kinfei yang, namun karena gagal, dia malah menghancurkan dirinya sendiri. Hal yang paling penting adalah, Orang gila benar-benar menghentikan Kinfei yang dari menghentikan Putri Duyung dari penghancuran diri. Dan sekarang, dia bahkan mengucapkan kata-kata seperti itu. Mungkinkah si gila dan Putri Duyung sudah gila? Jawab aku, bagaimana perasaanmu? Orang gila itu menatap Kinfei yang dengan tatapan mengejek. Melihat si gila yang acu tak acu, Kinfei yang mengepalkan tinjunya erat-erat. Mengapa menjadi seperti ini? Pertama, serigala bermata putih, lalu wanita yang paling dicintainya, dan sekarang kakak senior gila. Siapa yang diam-diam mengendalikan semua ini? Kemarahan di hatinya membarat takaruan, nyaris membuatnya kehilangan akal. Ledakan. Di dalam tubuhnya, aura pembunuh yang mengerikan muncul. Baik matanya maupun rambutnya yang panjang, semuanya langsung berwarna merah darah. Aura ini sangat familiar. Pupil mata putri peri bulan mengecil. Kinfei yang, yang hampir kehilangan akal, tidak lagi menyembunyikan auranya. Tenang. Firedance dan Li Feng maju selangkah dan menyerang Kinfei yang dari kedua sisi. Ledakan. Namun, Kinfei yang menutup telinga, dan tubuhnya dipenuhi permusuhan. Disertai aura yang menakutkan, hukum kehidupan dan kematian serta tujuh hukum terkuat muncul, diikuti oleh meletusnya kehendak ganda surga. Hukum kehidupan dan kematian. Ekspresi putri peri bulan, Dong Han Zhong, dan Dong Qingyuan berubah drastis. Pada saat yang sama, Dong Tianchen, Dong Xin, dan Dong Qin tidak bisa menahan perasaan gugup saat mereka melirik putri peri bulan dan dua orang lainnya. Karena sekarang, aktivasi hukum kehidupan dan kematian oleh Kinfei yang sama saja dengan mengungkap identitasnya. Semua orang tahu. Di seluruh kerajaan ilahi dan alam awan langit, hanya Iblis Dalam dan Kinfei yang menguasai hukum utama hukum kehidupan dan kematian. Setan batin berada di samping putri peri bulan. Tentu saja, itu tidak mungkin dia. Oleh karena itu, hanya ada satu penjelasan. Orang ini adalah musuh bebuyutan dinasti tengah, Kinfei yang. Mengapa Kinfei yang ada di tim ini? Dong Tianchen, apa yang terjadi? Dong Han Zhong melotot ke arah Dong Tianchen. Selain kemarahan, ada juga jejaknya. Ini adalah ketakutan akan ketakutan surga. Kin, saya, tentang itu, tentang itu. Kalau tidak, Dong Han Zhong pasti akan menggunakan ini sebagai alasan untuk membuat keributan. Dia adalah pentah bis keluargamu. Bagaimana mungkin kau tidak tahu siapa yang kau abaikan? Jika tebakanku benar, kau telah mengkhianati dinasti pusat kami dan menjadi antek Kinfei yang. Dong Han Zhong tertawa sinis. Jangan bicara omong kosong. Dong Tianchen menatap Han Zhong-Han Zhong dan melirik putri peri bulan. Dia sangat gugup. Kau tahu betul apakah omonganku omong kosong atau tidak. Dong Han Zhong tersenyum dingin. Ia menoleh untuk melihat putri Yue Xian dan berkata, Dong Tianchen dan dua orang lainnya terikat oleh sumpah darah sejak awal. Mereka tidak akan berani menentang perintah Kinfei yang. Jadi, menurutku Dong Tianchen lah yang mengambil inisiatif untuk membawa Kinfei yang masuk. Putri peri bulan terdiam. Tetapi wajahnya sangat jelek. Dong Han Zhong, apa yang sedang kamu rencanakan? Meskipun kami terikat oleh sumpah darah, kami tidak pernah melakukan kesalahan apapun terhadap dinasti tengah. Meskipun orang ini adalah pentah bisklan kami, kami tidak membatasi kebebasannya. Dia dapat meninggalkan kota Sky Fortune kapan saja. Mungkin dia tidak sengaja ditangkap oleh Kinfei yang, atau mungkin dia disuap oleh Kinfei yang. Singkatnya, ada banyak kemungkinan. Mengapa kamu begitu yakin bahwa aku membawanya masuk? Mata Dong Tianchen tampak suram. Dong Han Zhong ini memang ancaman. Dia harus disingkirkan secepatnya. Kalau tidak, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Siapa yang tahu kalau kamu telah melakukan kesalahan pada dinasti tengah? Dong Han Zhong mencibir. Anda, Dong Tianchen sangat marah. Cukup. Putri Yue Xian tiba-tiba berteriak. Mereka berdua menciutkan tengkuknya dan langsung terdiam. Kita bicarakan ini nanti. Putri Peribulan menatap mereka berdua dengan dingin lalu berbalik menatap orang gila. Itu benar. Dia menatap si gila. Mengapa orang gila menghentikan Kinfei yang? Juga. Siapakah wanita yang bunuh diri tadi? Wanita ini mengenakan seragam tentara dewa kematian. Mungkinkah tentara dewa kematian juga telah disusupi oleh orang-orang Kinfei yang? Jika memang demikian. Kulit kepala Putri Peribulan menjadi mati rasa saat memikirkan hal ini. Dia melirik ke arah Raja dan yang lainnya. Di antara orang-orang ini, berapa banyak dari mereka yang merupakan orang-orang Kinfei yang? Mendesah. Tarian Api dan Li Feng saling berpandangan. Mereka tahu bahwa identitas Kinfei yang telah terungkap. Itu adalah kesimpulan yang sudah pasti. Mingbir. Kinfei yang menatap mereka berdua. Melihat mata merah darah Kinfei yang, mereka berdua secara naluriah mundur beberapa langkah. Ada sedikit rasa takut di antara alis mereka. Pada saat ini, Kinfei yang sangat aneh di mata mereka. Dia bagaikan binatang gila. Namun, itu bukan salahnya. Putri Duyung menghancurkan dirinya sendiri di depan matanya. Seperti yang semua orang tahu. Putri Duyung merupakan wanita yang paling dicintai Kinfei yang. Demi Putri Duyung, Kinfei yang bisa melakukan apa saja dan bersedia melakukan apa saja. Tapi sekarang, karena halangan matman, dia hanya bisa menyaksikan gadis itu menghancurkan dirinya sendiri di depan matanya. Bisa dibayangkan betapa besar pukulan yang diterimanya. Apakah kamu marah? Orang gila itu tertawa sinis. Kinfei yang menatap si gila, matanya memancarkan cahaya merah darah, dan berkata dengan muram, Aku akan bertanya padamu sekali lagi, mengapa kau melakukan ini, mengapa kau menghentikanku untuk menyelamatkannya. Mengapa? Orang gila itu bergumam dan mencibir, karena aku membencimu. Benci aku. Kinfei yang mengerutkan kening. Ya. Kau tahu bahwa aku adalah reinkarnasi dari Raja Iblis Darah, dan klan Iblis Darahku memiliki kebencian yang tak terdamaikan dengan klan Naga Ilahi Emas Ungu, tetapi hubunganmu dengan klan Naga Ilahi Emas Ungu masih baik. Aku ingin bertanya, apakah kamu pernah memikirkan perasaanku? Jika bukan karena Ji Yunhai, apakah aku akan mati di neraka? Jika bukan karena Ji Yunhai, apakah klan Iblis Darahku hampir musnah? Orang gila itu berteriak dengan marah. Ekspresinya menjadi semakin menyeramkan. Apa? Reinkarnasi Raja Iblis Darah. Mata Putri Yue Xian bergetar. Bukankah reinkarnasi dari Raja Iblis Darah itu orang gila? Dong Xin. Tiba-tiba, dia menoleh menatap Dong Xin, matanya dipenuhi amarah. Karena matman kini menyamar sebagai penah bis klan Dong Xin. Dong Xin terkejut. Dalam hatinya dia pun panik. Sudut mulut Dong Hanzhong terangkat, dia menoleh untuk melihat Dong Xin dan mencibir, aku tidak menyangka kau bersekongkol dengan Qin Fei Yang. Surga benar-benar membantuku. Selama aku membunuh Dong Tian Chen dan Dong Xin, tidak ada seorang pun di generasi muda dinasti tengah yang dapat mengancamku. Diam. Dong Xin melotot ke arahnya, lalu menatap Putri Yue Xian dan berkata, Kakak Yue Xian, aku benar-benar tidak tahu tentang ini, aku juga sangat bingung sekarang. Putri Yue Xian menatapnya tajam, lalu lanjut menatap Qin Fei Yang dan Sibila. Pada saat yang sama, Qin Fei Yang mendengar kata-kata Sibila, dan wajahnya menjadi lebih muram, ketika aku berdamai dengan klan naga ilahi emas ungu, aku tidak menyembunyikan apapun darimu, dan kamu juga terlibat dalam seluruh proses, mengapa kamu tidak mengatakannya saat itu? Apakah ada gunanya bagiku untuk mengatakannya? Raja adalah kakek Qin Batian. Klan Qin mu dan klan naga ilahi emas ungu memiliki darah yang lebih kental daripada air. Orang gila itu tertawa sinis. Qin Fei Yang berkata dengan marah, jika kamu mengatakannya, aku pasti akan menghargai pendapatmu. Bagaimanapun, kita adalah saudara, apa yang tidak bisa kita katakan? Hargai pendapatku. Maukah kamu? Apakah kau pikir aku tidak bisa melihat bahwa kau selalu memiliki sedikit keinginan terhadap klan naga ilahi emas ungu, dan kau selalu berbelas kasih? Orang gila itu mencibir. Benar-benar lelucon. Dulu di benua barat alam awan langit, jika bukan karena penguasa kerajaan ilahi, raja pasti sudah mati di tanganku. Sentuh hati nurani Anda dan tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah ini dianggap belas kasihan? Qin Fei Yang berkata dengan marah. Meskipun Ji Tianyu awalnya memohon padanya, berharap agar dia berbelas kasih kepada klan naga ilahi emas ungu, dia tidak melakukannya. Satu-satunya alasan dia kemudian berdamai adalah karena dia melihat ketidakberdayaan dalam hati sang raja. Jika ada kesempatan untuk berdamai, mengapa dia harus mempertaruhkan nyawanya? Terlebih lagi, sang raja, sang raja ilahi, dan sang penguasa umat manusia telah memberikan bantuan yang sangat besar kepada mereka. Itu adalah poin yang paling sederhana. Kalau bukan karena raja dan dua orang lainnya yang memberi mereka sejumlah besar urat kristal dan urat roh, bagaimana alam kura-kura hitam bisa tumbuh begitu cepat? Kalau saja raja, raja dewa, dan penguasa umat manusia tidak bekerja sama dengan mereka dan memberi tahu mereka, mereka mungkin sudah berada di tangan orang-orang dari dinasti tengah ini. Pendeknya, setelah rekonsiliasi, merekalah yang paling banyak diuntungkan. Meskipun tiga ras utama juga diuntungkan, mereka juga harus menanggung risiko terekspos. Mengambil langkah mundur. Jika raja, raja dewa, dan penguasa tidak sepakat untuk berdamai saat itu, tiga ras utama pasti akan mengikuti jejak ras binatang dan binatang laut. Jadi, alasan sebenarnya untuk rekonsiliasi bukanlah karena Kinfei yang punya pemikiran tentang klan naga ilahi emas ungu, tetapi karena tiga ras utama bersikap bijaksana. Orang gila seharusnya tahu semua ini. Karena Matman adalah salah satu orang yang paling memahaminya. Tapi sekarang, dia benar-benar mengucapkan kata-kata ini. Bagaimana mungkin hal ini tidak membuatnya marah. Dia bahkan menghentikannya menyelamatkan wanita yang dicintainya. Pada saat ini, dalam hatinya, hanya ada kemarahan. Tidak mungkin. Ras manusia, ras dewa, dan klan naga ilahi emas ungu telah berdamai dengan Kinfei yang. Kalau begitu, bukankah mereka mata-mata yang ditempatkan Kinfei yang di sekitar kita? Putri Peribulan bergumam. Ada anak buah Kinfei yang di pasukan Dewa Kematian. Ada juga anak buah Kinfei yang di samping Dong Tianchen dan dua orang lainnya. Sekarang, bahkan raja dan yang lainnya adalah orang-orang Kinfei yang. Dinasti Tengah. Tidak. Mungkinkah seluruh kerajaan ilahi telah dirusak oleh Kinfei yang? Itu terlalu mengerikan. Ternyata ada banyak mata-mata yang bersembunyi di Dinasti Tengah. Sulit untuk membayangkannya. Jika perang skala penuh meletus, berapa besar kerusakan yang akan dihadapi Dinasti Tengah? Berhenti bicara omong kosong. Pokoknya, pilihannya kamu mati atau aku mati hari ini. Orang bila berteriak. Diiringi suara berdenting keras, pedang all evil muncul di langit. Ketajaman mengerikan itu bagaikan banjir, menghancurkan segalanya di segala arah. Bagus. Aku akan memenuhi keinginanmu. Mata Kinfei yang juga memancarkan aura pembunuh yang mengejutkan. Kematian Putri Duyung terus menghancurkan semangat dan jiwanya, hampir membuatnya pingsan. 4.617. 3.000 klon langsung muncul di belakangnya. Dan itu sepenuhnya diaktifkan. Sebanyak 3.000 klon berdiri rapi di kekosongan di belakang Kinfei yang. 3.000 klon. Fire Dance dan yang lainnya gemetar. Bahkan 3.000 klon diaktifkan, menunjukkan bahwa Kinfei yang serius. Pada saat yang sama. Mata Putri Peribulan, Dong Qingyuan, dan Dong Han Zhong bergetar. Munculnya 3.000 klon secara alami mengkonfirmasi identitas Kinfei yang. Berhati-hatilah, besiaplah untuk menyerang kapan saja. Putri Peribulan mengirimkan suaranya ke Dong Han Zhong, Dong Qingyuan, dan Dong Tian Chen. Oke. Dong Han Zhong dan Dong Qingyuan mengangguk. Namun, Dong Tian Chen dan dua orang lainnya ragu-ragu. Apa yang membuat kalian ragu-ragu? Mungkinkah kalian benar-benar berkolusi dengannya? Dong Han Zhong mencibir diam-diam. Kami tidak bisa menyerang karena sumpah darah. Pada akhirnya, kami harus pergi sekarang. Kalau tidak, ketika Kinfei yang meminta kami untuk membunuh kalian, kami tidak akan berani menentangnya. Dong Tian Chen mentransmisikan suaranya. Setidaknya dia mampu mempertahankan pikiran rasional. Rakus akan kehidupan dan takut akan kematian. Dong Han Zhong mencibir. Siapa yang kau sebut rakus hidup dan takut mati? Jika kamu memiliki kemampuan, mengapa kamu melarikan diri saat menghadapi Kinfei yang? Jika bukan karena sumpah darah, apakah kita akan bersikap pasif? Dong Ping menatap Dong Han Zhong dengan marah. Ini sama saja dengan meminta satu yard setelah mendapatkan satu inci. Ledakan. Dentang. Di sisi lain, Frenzy dan Kinfei yang sudah mulai mengumpulkan kekuatan. Kekuatan jahat itu bagaikan air pasang, yang terus-menerus mengalir ke pedang jahat. Ketajamannya bagaikan letusan gunung berapi, mengjulang tinggi dengan dahsyat. Pada saat yang sama, tiga ribu klon di belakang Kinfei yang juga mengaktifkan makna pamungkas mereka. Dengan meletusnya kehendak surga ganda, kekuatan ilahi yang mengerikan meraung ke segala arah. Membunuh. Tiba-tiba, keduanya berteriak. Pedang jahat mencabik langit dan menebasnya. Tiga ribu klon Kinfei yang, total 28 ribu makna tertinggi, juga menyerang dengan gila-gilaan. Namun, pada saat ini, Li Feng dan Firedance, yang berdiri di belakang Kinfei yang, saling memandang. Mata mereka tiba-tiba dipenuhi dengan niat membunuh saat mereka menyerang Kinfei yang seperti kilat. Benar sekali. Target mereka adalah Kinfei yang. Kinfei yang bisa merasakan niat membunuh mereka, dan tubuhnya tiba-tiba gemetar. Bahkan Li Feng dan Firedance pun bersekongkol melawannya. Apa yang sedang terjadi? Kalau begitu, mari kita berhenti berpura-pura. Setelah berpura-pura selama bertahun-tahun, ini sungguh melelahkan. Leluhur iblis, Mu Tianyang, Mu Qing, Dong Zhengyang, Long Chen, Long Qin, dan seterusnya. Bahkan Raja, Dewa Langit Ji, yang tertinggi, dan Raja Dewa Menyerang Kinfei yang saat ini. Lebih-lebih lagi, mereka semua telah mengaktifkan teknik terkuat mereka. Misalnya, leluhur iblis telah membuka mata keputusasaannya. Mu Tianyang, aktifkan mata jahat. Long Chen, aktifkan domain keilahianmu. Sang Raja, Dewa Surgawi Ji, telah mengaktifkan 3.000 inkarnasi. Ini semua adalah metode yang menantang surga, dan pada saat ini, semuanya ditujukan kepada Qinfei yang pada saat yang sama. Orang bisa membayangkan, seberapa berbahayakah situasi Qinfei yang saat ini. Mengapa? Mengapa tepatnya? Qinfei yang menggertakkan giginya. Semua orang di sini adalah orang yang paling dipercayainya, tetapi sekarang mereka telah mengkhianatinya. Mengapa? Kami hanya berpura-pura berdamai denganmu. Karena kekuatanmu terlalu kuat, kami tidak bisa melawanmu. Tapi sekarang, dengan bantuan orang gila itu dan yang lainnya, membunuhmu tentu saja tidak sulit. Sang Raja mencibir. Mutianyang menatap Qinfei yang dan berkata dengan dingin, ada pun alasan mengapa kami ingin membunuhmu, aku yakin kami tidak perlu mengatakannya, kamu juga harus tahu. Bagus, bagus, bagus. Qinfei yang sangat marah hingga dia tertawa. 3.000 inkarnasi, dalam sekejap, semuanya membuka mata surga mereka. Salin semuanya untukku. Qinfei yang meraum. Jangan pernah pikirkan itu. Namun, pada saat ini, suara Dong Han Zhong terdengar. Dengan ledakan keras, domain alam semesta diaktifkan. Pada saat yang sama, Dong Qingyuan dan putri Yue Xian juga ikut bergerak. Qinfei yang memandang Dong Tianchen dan dua orang lainnya dan berteriak, Dong Tianchen, Dong Xin, Dong Ping, hentikan mereka. Dong Tianchen ragu-ragu dan menggelengkan kepalanya. Tidak, aku sudah muat terikat oleh sumpah darah. Sekarang, mari kita pergi ke neraka bersama-sama. Tidak apa-apa. Dengan kehadiranmu di dalam kubur, kematian kami akan setimpal. Dong Ping dan Dong Xin mengangguk. Domain pembunuh dewa, domain penyegel dewa, dan domain abadi semuanya diaktifkan. Mengikuti putri Yue Xian dan dua lainnya, mereka menyerang Qinfei yang. Wajah Qinfei yang sehitam air. Sekalipun kekuatannya tak tertandingi, mustahil baginya untuk mengalahkan orang-orang di hadapannya. Ini karena orang-orang di depannya, kecuali Dong Qingyuan, memiliki cara yang sangat kuat. Jika ini terus berlanjut, hanya kematian yang menantinya. Suara mendesing. Tanpa ragu, dia berbalik menatap Wu Wu dan Li Feng lalu menyerbu ke arah mereka. Ini karena hanya Wu Wu dan Li Feng yang ada di belakangnya. Yang lainnya ada di depannya. Oleh karena itu, dia hanya bisa menerobos dari sisi Wu Wu dan Li Feng. Dengan suara keras, dia mengandalkan hukum kehidupan dan kematian dan kehendak ganda dari jalan agung untuk melemparkan Wu Wu dan Li Feng. Kemudian, dia mengaktifkan momen waktu dan melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Menurutmu, kemana kau akan pergi? Lunatik dan yang lain mengejarnya dengan gila. Sepertinya aku masih harus bergerak untuk membunuhnya. Para iblis batin tiba-tiba tertawa dan menatap Lu Ji Ajin. Kehendak ganda dari jalan agung dan momen waktu langsung aktif. Kemudian, mereka mengejar lunatik dan yang lainnya dan mengejar Qin Fei Yang. Apa? Bahkan iblis batin dan Lu Ji Ajin ingin membunuhku. Ketika Qin Fei Yang melihat pemandangan ini, hatinya dipenuhi rasa tidak percaya. Apa yang sedang terjadi? Jika hanya satu atau dua orang yang datang untuk membunuhnya, hal itu bisa dijelaskan. Namun kini, semuanya telah berubah. Ini sangat tidak logis. Apakah semua ini benar-benar ilusi? Memikirkan hal ini. Qin Fei Yang mengaktifkan mata kehidupan dan kematian lagi dan menatap setan dalam dan yang lainnya. Hasilnya sama seperti sebelumnya. Tidak ada perubahan. Itu artinya. Segala sesuatu yang terjadi sekarang adalah nyata. Mengapa jadi seperti ini? Apakah ada yang mengendalikan semua ini? Qin Fei Yang menatap ke langit. Tidak. Tiba-tiba. Mata Qin Fei Yang bergetar. Rentetan perubahan yang tiba-tiba itu menyebabkan pikirannya menjadi sangat kacau, sehingga ia mengabaikan poin terpenting. Yaitu, kekuatan asal. Itu benar. Kekuatan asal. Kecuali Dong King Yuan dan Dong Han Zhong, semua orang memiliki kekuatan asal. Tubuh serigala bermata putih memiliki lebih dari 400 ribu helai kekuatan asal. Namun dari awal hingga akhir, tak seorang pun berhasil mengeluarkan kekuatan asal. Serigala bermata putih adalah yang paling jelas. Terus, sampai tubuhnya terkoyak, tidak seorang pun melihat 400 ribu helai kekuatan asal di tubuhnya. Sebelum, ketika Putri Duyung menghancurkan dirinya sendiri, tidak ada kekuatan asal yang terlihat. Sesuatu yang sekuat kekuatan asal tidak dapat dihancurkan oleh penghancuran diri Putri Duyung. Lalu hanya ada satu penjelasan. Orang-orang ini tidak memiliki kekuatan asal sekarang. Tanpa kekuatan asal, itu tidak realistis. Dengan kata lain, orang-orang di depannya mungkin bukan orang sungguhan, melainkan ilusi. Ilusi. Namun jika itu hanya ilusi, mengapa mata kehidupan dan kematian tidak dapat melihatnya? Mungkinkah itu? Tiba-tiba, mata Qin Fei yang bergetar. Mata kehidupan dan kematian mungkin tidak maha kuasa. Dengan kata lain, meskipun mata kehidupan dan kematian memiliki kemampuan untuk melihat menembus ilusi, namun di sini mungkin tidak dapat melihatnya. Itu karena ini adalah jalan menuju alam mistik. Berbeda dari tempat lain. Saat memikirkan hal ini, Qin Fei yang memeriksa tubuhnya dan menemukan bahwa seribu helai kekuatan asal tersembunyi di laut energi vitalnya. Melihat jiwa serigala bermata putih yang terpenjara di sampingnya, dia tidak dapat menemukan setengah helai kekuatan asal. Ini semakin menegaskan dugaan Qin Fei yang. Semua ini hanyalah ilusi. Wah! Dia tidak ragu-ragu lagi. Seribu helai kekuatan asal mengalir keluar dari tubuhnya seperti air pasang, mengembun menjadi pedang sepanjang tiga kaki. Dengan ujung tajam yang dapat merobek langit dan bumi, pedang itu menyerang Frenzy dan yang lainnya. Ah! Terdengar teriakan. Frenzy adalah orang pertama yang terbunuh. Darahnya berceceran di langit dan jiwanya hancur. Melihat darah di seluruh langit, Qin Fei yang tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah ini ilusi. Karena itu terlalu nyata. Namun, dia tidak berhenti. Jika dia benar-benar membunuh orang yang salah, maka dia harus menanggung rasa sakit ini sendirian. Tari api, Li Feng, Raja, Lu Jiajin, Putri Yue Xian dan yang lainnya juga tewas di bawah pedang sepanjang tiga kaki itu. Kekosongan di sini telah diwarnai merah oleh darah. Jika ini benar-benar ilusi, ini terlalu kejam. Itu sama saja dengan membiarkan Qin Fei yang secara pribadi membunuh teman-teman yang paling ia sayangi. Segera. Hanya ada satu orang yang tersisa di tempat kejadian. Orang ini adalah setan batin. Setan dalam mencibir, kau membunuh semua orang, tidakkah kau merasa bersalah? Apakah kamu tidak merasa gelisah? Bersalah. Tidak nyaman. Gumam Qin Fei Yang. Jika dia benar-benar membunuh orang yang salah, dia pasti akan merasa bersalah seumur hidupnya. Tetapi, dia tidak punya pilihan lain, dia harus mengambil risiko. Niat membunuh terpancar di matanya. Dia meraih pedang sepanjang tiga kaki dan membunuh iblis batin secara langsung. Pada titik ini, semua orang mati di tangannya. Udara dipenuhi bau darah yang menyengat. Qin Fei Yang mengamati sekelilingnya dan menemukan bahwa dia tidak dapat menemukan satu pun sumber energi asal. Tampaknya semua ini memang ilusi. Namun, dia menyapu pandangannya ke pegunungan dan sungai di sekitarnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Semua orang telah terbunuh, mengapa tidak ada perubahan di dunia ini? Tunggu sebentar. Qin Fei Yang menepuk kepalanya. Tiba-tiba, dia teringat bahwa jiwa dewa serigala bermata putih masih tersegel di laut Ki. Pada saat ini, dengan lambayan tangannya, jiwa suci serigala bermata putih muncul. Jiwa dewa serigala bermata putih mencibir, kau memang kejam, sampai-sampai membunuh semua teman, sahabat, dan saudaramu. Karena mereka tidak ada, apa salahnya membunuh mereka? Qin Fei Yang berkata dengan ringan. Apakah mereka benar-benar tidak ada? Bagaimana jika orang-orang yang Anda miliki sekarang semuanya nyata? Pada saat itu, apakah kamu tidak akan menyesalinya? Kata serigala bermata putih. Menyesali. Qin Fei Yang merenung sejenak lalu mengangguk, tentu saja aku akan menyesalinya, tetapi karena aku sudah membuat pilihan seperti itu, meski ada penyesalan dan rasa sakit, aku hanya bisa menanggungnya dalam diam. Setelah mengatakan itu, dia mengayunkan pedang panjang di tangannya dan menebas jiwa suci serigala bermata putih. Jangan bunuh aku. Kami adalah saudara. Saudara yang tumbuh bersama. Serigala bermata putih buru-buru berlutut dan menatap Qin Fei Yang dengan iba. Masih ingin membuatku bingung. Sayangnya, kamu terlalu pintar untuk kebaikanmu sendiri. Melihatmu sekarang, aku semakin yakin kalau kamu palsu. Karena serigala bermata putih, bahkan saat berhadapan dengan naga es dan binatang kecil, tidak pernah merendahkan harga dirinya dan berlutut memohon belas kasihan. Qin Fei Yang mencibir. Dengan lambayan tangannya, pedang sepanjang tiga kaki itu melesat keluar dan jiwa suci serigala bermata putih pun musnah di tempat. 4618. Begitu jiwa serigala bermata putih hancur, Qin Fei Yang segera melihat sekelilingnya, matanya penuh harapan dan kegelisahan. Sejujurnya, dia benar-benar takut melakukan kesalahan. Jika dia melakukan kesalahan dan membunuh orang yang salah, dia akan menyesalinya dan menyalahkan dirinya sendiri selama sisa hidupnya. Tiba-tiba, gunung-gunung dan sungai-sungai di sekitarnya secara bertahap mulai terdistorsi. Melihat pemandangan ini, Qin Fei Yang tiba-tiba menjadi sangat gembira. Gunung-gunung dan sungai-sungai mulai terdistorsi, menandakan bahwa semua ini adalah ilusi. Perlahan-lahan, bukan hanya gunung dan sungai, tetapi kehampaan dan langit juga mulai terdistorsi. Akhirnya, seluruh dunia tiba-tiba hancur seperti cermin. Segalanya lenyap, dan yang menggantikannya adalah area gelap kehampaan. Qin Fei Yang melihat sekelilingnya. Kegembiraan di hatinya tidak bisa lagi disembunyikan. Karena dia pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Saat itu, ketika dia memasuki alam awan langit dari neraka raja dunia bawah, saluran ruang waktu yang dilaluinya mungkin seperti ini. Ini berarti, sekarang dia berada di jalur yang sebenarnya. Segala sesuatu yang terjadi sebelumnya hanyalah ilusi. Saya akhirnya lolos. Mengambil nafas dalam-dalam, Qin Fei Yang menenangkan keterkejutan di hatinya. Dia harus mengakuinya. Ilusi ini terlalu realistis. Baik serigala bermata putih dan yang lainnya dalam ilusi, maupun putri peribulan dan yang lainnya, setiap tindakan, setiap perkataan, termasuk semua reaksinya, semuanya sama dengan hal yang nyata. Kalau saja dia tidak tiba-tiba menyadari ketidaknormalan kekuatan asal, dia mungkin akan terperangkap dalam ilusi itu selamanya. Dia belum pernah melihat ilusi yang begitu realistis. Tidak mengherankan bahwa Kaisar berulang kali memperingatkan setan batin dan yang lainnya. Ilusi seperti itu sepenuhnya merupakan bentuk penyiksaan dan penghancuran. Sebenarnya itu juga salahnya. Dia terlalu mengandalkan mata kehidupan dan kematian. Dia selalu berpikir bahwa mata kehidupan dan kematian itu maha kuasa. Semua ilusi dapat terlihat. Jadi, saat itu, ketika dia membuka mata kehidupan dan kematian dan melihat tidak ada yang berubah di sekitarnya, dia sangat yakin bahwa dia pasti berada di dunia nyata dan hampir kehilangan nyawanya karenanya. Fakta membuktikannya. Mata kehidupan dan kematian tidak maha kuasa. Lain kali, aku tidak bisa terlalu percaya diri. Kinfe yang bergumam, menghembuskan napas panjang, berbalik dan melihat lebih dari selusin sosok berdiri tak bergerak di kedua sisi. Ada serigala bermata putih, si gila, si putri duyung, si raja, dan yang lainnya. Semua orang tercengang. Tanpa terkecuali, mata mereka dipenuhi ketakutan. Butiran keringat sebesar kacang terlihat di dahinya. Wajah semua orang pucat pasi, seolah-olah mereka telah terjatuhkan. Tuh dalam mimpi buruk. Sepertinya kita semua terjebak dalam ilusi. Kinfe yang bergumam dan segera berjalan menuju putri duyung. Meskipun putri duyung telah mengubah penampilannya, hal itu tidak memengaruhi perasaan Kinfe yang padanya. Matanya dipenuhi dengan kelembutan. Dia perlahan mengangkat tangannya dan membelai pipi putri duyung. Sebelumnya, saat putri duyung menghancurkan dirinya sendiri dalam ilusi, ia merasa seolah-olah langit telah runtuh dan hidupnya kehilangan makna. Karena itu, dia harus menghargai saat ini. Jangan menunggu sampai anda kehilangannya sebelum anda tahu cara menghargainya. Bangun! Tiba-tiba, ucap Kinfe yang, suaranya mengembun menjadi satu baris dan menembus ke telinga putri duyung. Kalau orang terbangun dengan cara seperti ini, sudah pasti dia akan langsung terbangun kalau sedang dalam ilusi biasa. Tapi sekarang, putri duyung tidak menanggapi. Apa yang harus saya lakukan? Kinfe yang tiba-tiba merasa cemas. Kaisar berkata bahwa jika dia mati dalam ilusi, tubuh asli di luar juga akan mati. Dan dia menemukannya. Tangan sang putri duyung gemetar. Pipinya juga sepucat kertas. Seseorang dapat membayangkan bahwa dia sedang berada dalam situasi yang sangat buruk dalam ilusi saat ini. Bangun! Kinfe yang berkata lagi. Dua kata, bangun, hampir diteriakan. Namun, sang putri duyung masih tidak menanggapi. Kali ini, Kinfe yang benar-benar bingung. Dia bisa menyingkirkan ilusi itu sepenuhnya karena dia menyadari ketidaknormalan origin force. Tapi bagaimana dengan putri duyung? Bagaimanapun. Tidak mungkin ilusi setiap orang sama. Ternyata sejak aku memasuki alam rahasia, aku sudah terjerumus ke dalam ilusi. Tiba-tiba, sebuah suara yang familiar terdengar. Kinfe yang merasa segar kembali. Dia segera menoleh dan melihat Longchen perlahan membuka matanya. Hem. Melihat Kinfe yang sudah bangun, Longchen cukup terkejut dan berkata sambil tersenyum, Kupikir akulah orang pertama yang bangun. Aku tidak menyangka kau selangkah lebih maju dariku. Kau memang pria yang kukagumi. Hah. Kinfe yang tercengang. Mengapa ini terdengar sangat canggung? Kinfe yang bertanya, Ilusi apa yang kamu alami? Langsung. Ekspresi Longchen menjadi sangat aneh. Ada apa? Kinfe yang was suspicious. Longchen melirik serigala bermata putih dan mengerutkan bibirnya, ilusiku ada hubungannya dengan dia. Apa? Kinfe yang tercengang. Bagaimana bisa ada hubungannya dengan serigala bermata putih? Setelah memasuki alam rahasia, aku muncul di tempat yang aneh. Ada gunung dan sungai serta pemandangan yang menyenangkan. Saat itu, kami semua ada di sana. Tepat saat kami hendak mencari pintu masuk lorong, serigala bermata putih tiba-tiba kawin lari dengan Longkin. Sudut mulut Longchen berkedut. Kawin lari. Kinfe yang tercengang. Ya. Longchen menganggup dan tersenyum pahit. Apa yang ditakutkannya menjadi kenyataan? Lalu apa reaksimu? Kinfe yang penasaran. Apa lagi yang bisa kulakukan? Tentu saja, aku mengikuti perintah ayahku dan menghentikan mereka. Fire Dance pun bertarung dengan sengit, memarahi serigala bermata putih sebagai orang yang tidak berperasaan, lalu bertarung dengannya. Bahkan pada akhirnya, ayahku dan binatang penelan langit tiba-tiba datang. Ayah saya sangat menentang dan ingin membunuh serigala bermata putih. Binatang pemakan langit membantu serigala bermata putih menculik sang pengantin wanita. Mereka berdua bahkan bertarung. Singkatnya, itu kacau. Long Chen menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, dia tampak memikirkan sesuatu dan berkata, coba tebak apa yang dikatakan binatang pemakan langit dalam ilusi itu. Apa yang dia katakan? Kinfe yang bingung. Long Chen berkata, binatang pemakan langit berkata bahwa serigala bermata putih adalah anak haramnya dan dia lebih dari cukup untuk menjadi pasangan yang cocok bagi saudara perempuanku. Hah? Kinfe yang tercengang. Anak haram. Alam ilusi ini terlalu sunyi. Tidak. Ilusi itu tercipta berdasarkan pikiran setiap orang. Kinfe yang menatap Long Chen dan bertanya, apakah kau pernah berpikir bahwa serigala bermata putih adalah anak haram binatang pemakan langit? Batuk, batuk. Long Chen terbatuk datar dan tersenyum canggung. Memang, aku juga berpikir begitu. Kau tidak bisa menyalahkanku karena berpikir begitu. Lagipula, jiwa pertempuran serigala bermata putih memang binatang pemakan langit. Selain itu, kemampuan spesial keempatnya sama persis dengan binatang pemakan langit. Mendengar apa yang kau katakan, kau benar-benar punya bukti. Sudut mulut Kinfe yang berkedut. Itu benar. Kalau tidak, bagaimana kau menjelaskan jiwa pertempuran serigala bermata putih? Namun, saya harus mengatakan bahwa ilusi di sini terlalu nyata. Jika saja aku tidak menemukan kekurangannya, aku akan benar-benar mempercayai semua ini. Long Chen mendesah. Kekurangan apa? Kinfe yang bingung. Aku tidak melihat serigala bermata putih mengaktifkan jiwa pertempurannya. Dari awal sampai akhir. Sampai saat kematiannya. Kata Long Chen. Kematian. Kinfe yang tertegun dan bertanya, Serigala bermata putih juga mati dalam ilusimu. Apa maksudmu? Mungkinkah dia juga mati dalam ilusimu? Long Chen juga bingung. Ya. Kinfe yang menganggup dan berkata sambil tersenyum pahit, Di alam ilusiku, kalian semua menyerangku. Istriku bahkan meledakan dirinya sendiri di hadapanku. Aku hampir pingsan. Pada akhirnya, aku juga menyadari sebuah kekurangan dan memang berada di dalam alam ilusi. Kelemahan apa yang anda temukan? Long Chen penasaran. Kekuatan asal. Sampai kematianmu, kau tidak mengeluarkan kekuatan asal. Kata Kinfe yang. Kelemahan ilusinya adalah kekuatan asal. Kelemahan ilusi Long Chen adalah jiwa pertempuran serigala bermata putih. Benar sekali. Cacat dalam ilusi setiap orang berbeda-beda. Seseorang hanya dapat menemukannya jika mereka berhati-hati. Kinfe yang bertanya dengan rasa ingin tahu, kau belum memberitahuku bagaimana serigala bermata putih mati dalam ilusimu. Long Chen melirik serigala bermata putih yang berdiri tak bergerak di sampingnya, menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Aku membunuhnya. Karena aku membunuhnya, aku menemukan kekurangan ini. Apakah kamu begitu menentang serigala bermata putih bersama saudara perempuanmu? Kinfe yang tercengang. Dia benar-benar membunuh serigala bermata putih dengan tangannya sendiri karena hal ini. Saya tidak menentangnya. Saya menghormati pilihan Kinher. Jika dia bersikeras bersama serigala bermata putih, saya akan memenuhi keinginannya dan memberkatinya. Tetapi sikap ayahku sangat tegas. Long Chen tersenyum tak berdaya. Kinfe yang menghela napas lega. Selama Long Chen tidak keberatan, semuanya baik-baik saja. Apakah kamu tidak membangunkan mereka? Long Chen melirik yang lain dan bertanya. Saya mencoba, tetapi saya tidak bisa membangunkan mereka. Saya baru saja akan bertanya, apakah ada cara untuk membangunkan mereka? Kinfe yang menatap putri Duyung, matanya penuh kekhawatiran. Pasalnya wajah sang putri Duyung makin lama makin pucat, dan keringat di keningnya makin banyak. Tidak bisa membangunkan mereka. Long Chen mengerutkan kening dan mendarat di samping Long Kin. Seperti Kinfe yang, dia memadatkan suaranya menjadi satu baris dan langsung menuju lautan kesadaran Long Kin. Tapi hasilnya adalah, sama seperti putri Duyung, tidak ada reaksi. Hal ini membuat wajah Long Chen muram. Jangan khawatir, karena ilusi kita punya kekurangan, pasti ilusi mereka juga punya kekurangan. Saya percaya, dengan keterampilan pengamatan mereka, mereka pasti akan mengetahuinya cepat atau lambat. Kinfe yang juga sangat cemas, tapi sekarang, dia malah menghibur Long Chen. Cepat atau lambat? Bagaimana jika kita terlambat dan mereka mati dalam ilusi? Jadi, kita tidak bisa hanya menunggu seperti ini. Kita harus memikirkan caranya. Long Chen mengerutkan kening. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu, jadi dia agak tidak berdaya. Buang-buang waktu saja, lebih baik aku tidur saja. Tiba-tiba, suara lain terdengar. Kinfe yang dan Long Chen terkejut dan buru-buru berbalik untuk melihat pemuda misterius itu. Itu benar. Pemilik suara ini adalah pemuda misterius. Hah. Kau benar-benar berhasil menyingkirkan ilusi itu sebelum aku. Melihat Kinfe yang dan Long Chen, pemuda itu tampak sangat terkejut. Kinfe yang mendesak, jangan bicarakan ini dulu, bantu pikirkan cara untuk membangunkan mereka. Bangunkan mereka. Pemuda itu menatap yang lain, menguap, dan berkata, lepaskan kesadaran ilahi Anda ke dalam lautan kesadaran mereka dan cobalah untuk terhubung dengan jiwa mereka. Mungkin dengan begitu, kesadaran ilahi Anda dapat memasuki ilusi mereka. Mendengar ini, Long Chen segera melepaskan kesadaran ilahinya ke dalam lautan kesadaran Long Kin. Kinfe yang juga cepat-cepat berlari ke arah Putri Duyung, dan kesadaran ilahinya melonjak keluar dan menyapu lautan kesadaran Putri Duyung bagaikan kilat. 4619 Baik Kinfe yang maupun Long Chen, kesadaran ilahi mereka berhasil memasuki lautan kesadaran Putri Duyung dan Long Kin. Kedua jiwa ilahi mereka cukup istimewa. Jiwa ilahi Long Kin adalah naga suci berwarna putih bersih, memancarkan aura suci. Jiwa ilahi Putri Duyung adalah Putri Duyung dengan ekor ikan emas dan sayap emas. Jiwa ilahiyahnya melayang di tengah lautan kesadaran, memancarkan cahaya ke seluruh tubuhnya, tampak hidup dan cantik. Tetapi, tepat ketika Kinfe yang dan Long Chen mencoba berkomunikasi dengan jiwa ilahi mereka, mereka menemukan bahwa jiwa ilahi mereka berada dalam keadaan tersegel dan tidak ada respons. Jika tidak ada respons, bagaimana mereka bisa berkomunikasi? Setelah itu, mereka berdua hanya mengendalikan kesadaran ilahi mereka dan membungkus jiwa ilahi Putri Duyung dan Long Kin. Tetapi, sebelum bungkusan itu terbentuk, muncullah suatu kekuatan takasat mata yang mengguncang kesadaran ilahi mereka di tempat. Ini, Kinfe yang dan Long Chen terkejut. Kekuatan takasat mata ini bukanlah kekuatan Putri Duyung dan Long Kin. Aneh sekali. Hanya ada satu penjelasan. Inilah kekuatan ilusi. Kekuatan ilusi dapat mengganggu orang luar. Seberapa mengerikkankah ilusi ini? Tidak bisakah itu berfungsi? Pemuda misterius itu memandang mereka berdua dan bertanya. Mereka berdua menarik kesadaran ilahi mereka dan menggelengkan kepala pada pemuda misterius itu. Sepertinya aku telah meremehkan kekuatan ilusi. Pria muda itu mengerutkan kening. Tiba-tiba, dia mencengkram snow piton di bahunya. Kinfe yang dan Long Chen memandang ular piton salju dan terkejut saat mengetahui bahwa makhluk ini sudah bangun. Hanya saja mereka sedang tidur siang dan tidak menyadarinya. Apakah kamu sudah cukup tidur? Kalau kamu malas sekali, aku akan merebusmu. Pemuda itu melotot ke arah ular piton salju. Ular piton salju itu gemetar dan menggoyangkan tubuhnya dengan cepat. Tiba-tiba ia penuh energi lalu melepaskan diri dari tangan pemuda itu dan tersenyum patuh. Apa yang bisa kulakukan untukmu? Katakan saja padaku. Saya ingin tidur. Kata pemuda itu dengan wajah muram. Baiklah. Ular piton salju menganggup dan tubuhnya dengan cepat membesar. Kemudian, di bawah tatapan heran Kinfe yang dan Kinhaodong, pemuda itu melompat ke punggung ular piton salju dan duduk. Dia bersandar di kepala ular piton salju dan memejamkan mata untuk tidur siang. Tidur. Kinfe yang dan Long Chen saling memandang. Mereka mengira pemuda itu membangunkan si ular piton salju untuk membantu mereka membangunkan semua orang, tetapi mereka tidak menyangka bahwa pemuda itu malah tidur di punggung si ular piton salju. Tidak. Bagaimana bisa seperti ini? Situasi seperti apa yang terjadi? Mengapa mereka tidak bisa bersikap lebih serius? Tepat saat Kinfe yang hendak berbicara, pemuda itu berbicara lebih dulu, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri untuk bangun. Kinfe yang menelan kata-kata di ujung lidahnya. Wajahnya penuh dengan ketidakberdayaan. Ada yang tidak beres. Orang ini pasti punya cara untuk membangunkan semua orang. Saya tidak percaya bahwa ular piton salju dapat mengandalkan kemampuannya sendiri untuk lolos dari ilusi secepat itu. Long Chen mentransmisikan suaranya. Aku pun berpikir begitu. Kinfe yang bergumam. Meskipun ular piton salju telah mengikuti pemuda itu dan berubah menjadi naga ilahi, Kinfe yang tahu tentang kemampuannya. Ular itu sama sekali tidak terlalu kuat. Tahun itu. Alasan mengapa pemuda itu menyukai ular piton salju bukanlah karena seberapa kuatnya ular piton salju itu, tetapi murni karena ia ingin mencari alat transportasi. Meski agak kejam, itulah kebenarannya. Tunggu. Tiba-tiba. Long Chen menatap ular piton salju. Ada apa? Kinfe yang terkejut. Long Chen berkata pada dirinya sendiri, itu sama sekali tidak jatuh ke dalam ilusi. Hah. Kinfe yang terkejut. Tidak jatuh ke dalam ilusi. Bagaimana mungkin? Long Chen mengirimkan suaranya, pikirkan baik-baik. Ketika pemuda itu bangun, apakah ular piton salju bereaksi? Kinfe yang mengerutkan kening. Dia sama sekali tidak memperhatikan ular piton salju sebelumnya. Iya. Saat pemuda itu terbangun, saya pun tidak melihat ular piton salju. Tetapi. Pikirkanlah. Jika benar-benar jatuh ke dalam ilusi, pemuda itu pasti akan membangunkannya terlebih dahulu. Namun, pemuda itu tidak melakukan apapun sebelumnya. Dia bahkan tidak mempedulikannya. Lagi pula, saat ia jatuh ke dalam ilusi, begitu ia bangun, ia pasti akan mengeluarkan suara. Namun, ular piton salju tidak mengeluarkan suara apapun sebelumnya. Hal yang paling penting. Betapapun mengantuknya, ia tidak dapat langsung tertidur setelah bangun. Lagi pula, tempat apakah ini? Ini adalah jalan menuju alam rahasia. Bagaimana mungkin dia dalam suasana hati untuk tidur? Jadi, satu-satunya penjelasannya adalah ia tidak terbangun sama sekali. Ia telah tertidur sejak memasuki alam rahasia. Ia sama sekali tidak terpengaruh oleh ilusi. Longchen mentransmisikan suaranya. Setelah analisis seperti itu, Qin Fei yang tiba-tiba menyadari. Itu benar. Kok bisa enaknya tidur di tempat seperti itu? Bahkan pemuda itu hanya tidur sebentar di punggung snow piton setelah menyingkirkan ilusi dan membiasakan diri dengan lingkungan. Itu tidak mungkin. Mentalitas si ular salju lebih baik daripada mentalitas pemuda itu. Tetapi, ular piton salju tidak jatuh ke dalam ilusi. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang di sini, termasuk pemuda itu, jatuh ke dalam ilusi. Bagaimana ular piton salju bisa lolos dari ilusi di sini? Ada masalah. Mata mereka berbinar. Longchen menatap ular piton salju dan berkata sambil tersenyum, mengapa kamu tidak membantu kami? Aku. Bahkan Tuhan pun tidak dapat berbuat apa-apa. Apa yang dapat saya lakukan? Ular piton salju menggelengkan kepalanya yang besar. Janganlah bersikap rendah hati. Kamu tidak terjebak dalam ilusi. Pasti ada jalan. Qin Fei Yang juga membuka mulutnya dan berkata sambil tersenyum. Kau bisa melihatnya. Ular piton salju terkejut. Tentu saja. Qin Fei Yang dan pemuda itu saling berpandangan. Mata mereka penuh dengan keterkejutan. Bagaimana ular piton salju melakukannya? Bagaimana ia tidak dibatasi oleh ilusi? Pemuda itu memejamkan matanya dan berkata, penglihatan mereka masih bagus. Tolong bantu mereka. Ular piton salju mengerucutkan bibirnya. Momen berikutnya. Alisnya terbelah. Gumpalan cahaya dewa berwarna putih susu meledak keluar darinya. Kemudian, sebuah mata muncul. Ini adalah mata yang seperti mutiara. Warnanya putih dan tanpa cacat, memancarkan cahaya ilahi yang samar. Dan, itu juga mengandung kekuatan magis. Kekuatan ini mirip dengan kekuatan mata kehidupan dan kematian. Namun ini bukanlah mata kehidupan dan kematian. Mata kehancuran, semua ilusi, hancurkan untukku. Ular piton salju tiba-tiba berteriak dengan suara pelan. Kekuatan itu segera menyerbu serigala bermata putih dan yang lainnya seperti air pasang. Qin Fei Yang segera berkata, Jangan bantu Dong Han Zhong, Dong King Yuan, Putri Yue Xian, singkirkan ilusi itu. Sayangnya, sudah terlambat. Kekuatan itu telah menyelimuti mereka bertiga. Langsung. Semua orang yang berdiri tak bergerak dalam kehampaan itu terbangun satu persatu. Di mana ini? Reaksi serigala bermata putih dan yang lainnya sangat nyata. Mereka melihat sekeliling, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Jelas sekali. Mereka semua bingung dengan pemandangan di depan mereka. Kamu sudah bangun. Qin Fei Yang menggenggam tangan Putri Duyung, wajahnya penuh perhatian dan kelembutan. Putri Duyung menatap Qin Fei Yang dengan sedikit kewaspadaan di matanya. Dia juga tampak menolak tindakan Qin Fei Yang yang memegang tangannya. Melihat situasi ini, jantung Qin Fei Yang berdebar kencang. Mungkinkah apa yang terjadi pada gadis kecil dalam ilusi ini ada hubungannya dengan dirinya? Jangan takut. Apa yang Anda alami sebelumnya hanyalah ilusi. Qin Fei Yang menghiburnya. Ilusi. Sang Putri Duyung tercengang. Yang lainnya. Seperti serigala bermata putih, orang gila, dan Putri Yue Sian, ketika mereka mendengar kata-kata Qin Fei Yang, mata mereka penuh dengan keterkejutan. Bagaimana itu bisa menjadi ilusi? Itu sangat nyata, tetapi mereka hampir putus asa. Qin Fei Yang melepaskan Putri Duyung dan menatap semua orang, berkata, sejak kita memasuki alam rahasia, kita telah jatuh ke jurang ilusi. Begitu pula denganku. Dalam ilusi, aku dikejar oleh kalian semua hingga tak bisa kembali. Hah. Semua orang tercengang. Semua orang mengejarmu. Termasuk aku. Orang gila bertanya. Ya. Setiap orang. Qin Fei Yang mengangguk. Sudut mulut si gila berkedut. Ia menoleh ke arah serigala bermata putih dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa ilusimu? Ketika serigala bermata putih mendengar ini, dia langsung melotot tajam ke arah Long Chen. Mengapa kamu menatapku? Long Chen bingung. Mungkinkah ilusi serigala bermata putih ada hubungannya dengan dirinya? Serigala bermata putih berkata dengan wajah muram, dalam ilusiku, kau menyelinap menyerangku dari belakang. Jika bukan karena perlindungan kekuatan asal, aku pasti sudah mati di tanganmu. Batuk-batuk. Long Chen terbatuk kering, tampak sangat malu. Apa yang terjadi dengan ilusi ini? Dalam ilusinya, dia membunuh serigala bermata putih. Sekarang, dalam ilusi serigala bermata putih, dia benar-benar menyerang serigala bermata putih secara diam-diam. Mungkinkah semua ilusi ini saling berhubungan? Bagaimana denganmu? Kinfei yang menatap lunatik dengan rasa ingin tahu. Aku. Batuk-batuk. Sibila melirik ke arah Putri Peribulan. Melihat ini. Putri Peribulan mengerutkan kening. Jangan terlalu banyak berpikir. Dalam ilusi, aku hanya membunuhmu dan tidak melakukan apapun kepadamu. Sibila buru-buru menjelaskan. Lalu apa lagi yang ingin kau lakukan padaku? Wajah Putri Peribulan menjadi gelap. Mengapa kata-kata ini terdengar sangat ambiku? Hah. Sibila tertawa datar, mengganti topik, dan bertanya, lalu apa ilusimu? Mendengar pertanyaan ini, wajah Putri Peribulan tiba-tiba berubah dingin saat dia menatap tajam ke arah Dong Han Zong. Yang mulia, mengapa Anda menatapku? Dong Han Zong tampak polos. Enyah. Putri Peribulan berteriak dingin, matanya dipenuhi rasa jijik. Hah. Dong Han Zong tercengang. Dia sangat tertekan. Siapa yang saya provokasi? Bagaimana situasinya? Jangan bilang kalau dalam ilusinya, Dong Han Zong menjatuhkannya ke tanah dan mengerahkan segenap tenaganya untuk menggesek-gesekkannya padanya. Serigala bermata putih berkata dalam hati. Kemungkinan seperti itu memang ada. Kalau tidak, mengapa dia begitu marah saat melihat Dong Han Zong? Sibila tertawa diam-diam. Kin Fei yang terdiam. Kedua orang ini, mengapa pikiran mereka begitu kotor? Namun, dari titik ini, dapat diketahui bahwa ilusi yang mereka alami tidak semuanya berasal dari pikiran mereka. Bisa saja itu ide orang lain dan kemudian terjadi pada orang lain. Dong Han Zong dan Putri Peribulan adalah contoh terbaik. Putri Peribulan, selama seseorang bersikap bijaksana, dapat melihat bahwa dia sangat membenci Dong Han Zong. Adapun Dong Han Zong, ia mendambakan Putri Peribulan. Jadi, ilusi yang dialami Putri Peribulan sebenarnya adalah pikiran batin Dong Han Zong. Benar sekali. Ilusi di sini tidak dapat dilihat dengan mata biasa. Lalu bagaimana kamu membangunkan kami? Dong Tian Chen bertanya. Aku tidak membangunkanmu. Aku tidak punya kemampuan ini. Hanya itu. Kin Fei yang menunjuk ke arah ular piton salju. Hah? Sekelompok orang itu memandang ular piton salju dengan heran. Benarkah ia memiliki kemampuan ini? Tidakkah kamu akan memucapkan terima kasih? Si ular piton salju mengangkat alisnya. Mata kecerobohan telah tertutup. Terima kasih. Sekelompok orang itu tertegun sejenak sebelum cepat-cepat menangkupkan tangan untuk memucapkan terima kasih. Putri Peribulan ragu-ragu sejenak sebelum menundukkan kepalanya yang arogan dan dengan tulus memucapkan terima kasih kepada ular piton salju. 4.620 Lebih seperti itu. Si ular salju menganggup dan tersenyum puas. Crazy bertanya dengan rasa ingin tahu, tetapi sekali lagi, bagaimana hal itu membantu kita mematahkan ilusi tersebut? Seekor ular piton salju ternyata punya metode yang menantang surga. Mata yang tidak masuk akal. Qin Fei Yang menjelaskan situasinya secara singkat. Jadi begitu. Semua orang tercerahkan. Mata yang tidak masuk akal. Saya belum pernah mendengarnya. Kekuatannya sangat dahsyat. Mungkinkah setara dengan 10 jiwa pejuang terkuat? Seseorang merasa bingung. Hah. Qin Fei Yang, Dong Zheng Yang, Mu Tian Yang, Mu Qing, Iblis Leluhur, Lu Jia Jin dan yang lainnya tercengang. Apakah 10 jiwa pejuang paling kuat menjadi begitu tidak berharga? Jiwa pejuang manapun akan mampu berdiri bahu-membahu dengannya. Batuk, batuk. Ular piton salju itu terbatuk-batuk kering dan tampak sedikit malu. Ia tersenyum dan berkata, dibandingkan dengan 10 jiwa pejuang terkuat, mata konyolku masih kurang. Karena ia tahu. Sebagian besar pemilik fighting soul yang terkuat ada di sini. Karena itu. Lebih baik bersikap rendah hati. Tidak baik kalau yang menjadi sasarannya adalah orang-orang ini. Qin Fei Yang masih baik-baik saja. Dia berpikiran terbuka dan tidak peduli dengan hal-hal sepele. Namun, orang-orang seperti leluhur iblis dan mutian yang tidak bisa dianggap enteng. Setidaknya kamu punya kesadaran diri. Setan dalam dirinya tertawa diam-diam. Ular piton salju tertawa datar dan menjelaskan, mataku yang tidak masuk akal hanya dapat menghancurkan ilusi dan tidak memiliki kegunaan lain. Tidak seperti 10 jiwa pejuang terkuat yang memiliki kekuatan mematikan yang menantang surga atau kekuatan supernatural yang dahsyat. Hanya berguna melawan ilusi. Semua orang tercengang. Iya. Pada dasarnya, ia adalah fighting soul yang tidak berguna. Karena setelah hidup bertahun-tahun, ini adalah ketiga kalinya saya menemui ilusi. Si ular salju tersenyum pahit. Dengan kata lain, ia hanya menggunakan mata konyol tiga kali sepanjang hidupnya. Semua orang menggelengkan kepala dan tertawa. Jangan meremehkan dirimu sendiri. Itu hal baik yang dapat berguna pada saat kritis. Misalnya, Anda menyelamatkan semua orang kali ini. Hanya jiwa pejuang seperti dirimu yang benar-benar bisa disebut sebagai kartu truf. Qin Fei Yang tersenyum. Mendengar ini, ular piton salju memandang Qin Fei Yang dan merasakan kehangatan di hatinya. Kata-kata ini sungguh menyenangkan untuk didengar. Dalam sekejap, ia mendapatkan kembali kepercayaannya. Benar sekali. Dia pria yang menarik. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan berkata, Karena semuanya baik-baik saja, kalau begitu mari kita cari pintu masuk ke alam rahasia. Batuk-batuk. Putri Duyung diam-diam mengingatkannya, Putri Peribulan ada di sini. Kau tidak punya hak untuk memberi perintah. Qin Fei Yang sedikit terkejut. Dia melirik Putri Abadi Bulan dan tersenyum pahit. Dia menyampaikan suaranya, aku hampir melupakannya. Dia memang terlalu menarik perhatian. Aku harap dia tidak mencurigaiku. Sebenarnya itu cukup disayangkan. Jika saja ular piton salju sedikit lebih lambat, dia dan Long Chen akan dapat mencari sumber energi asal di tubuh Putri Peribulan dengan mudah. Dia menatap Putri Peribulan dan bertanya dengan hormat, Yang Mulia, apakah Anda tahu di mana pintu masuknya? Ya. Putri Peribulan menganggup dan melihat sekeliling. Akhirnya, matanya tertuju ke arah timur dan berkata, Ayah berkata bahwa setelah memasuki lorong itu, kita tidak akan bisa lagi melihat pintu masuk ke alam rahasia itu. Akan sulit untuk menentukan di mana sekarang. Namun, di manapun itu, selama kita terbang ke arah timur, kita akan dapat melihat pintu masuknya cepat atau lambat. Qin Fei yang bertanya, Kalau begitu, apakah kita akan mencari pintu masuknya sekarang? Tentu saja. Bukankah kau baru saja mengatakannya? Kata Putri Peribulan acuh tak acuh. Biarkan saya memimpin jalan untuk Yang Mulia. Dong Han Zong segera menyerbu ke depan, seorang penjilat standar. Enyah. Namun, Putri Peribulan sama sekali tidak menghargainya. Rasa jijik di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Ekspresi Dong Han Zong membeku. Apa yang sedang terjadi? Meskipun Putri Peribulan tidak menyukainya sebelumnya, dia tidak begitu membencinya. Tetapi setelah keluar dari ilusi, dia memandangnya seolah-olah dia adalah monster yang menjijikan. Apa sebenarnya yang dialami wanita ini di alam mimpi? Dia mundur ke samping dengan kesal. Putri Peribulan mengabaikannya. Dia tidak hanya mengabaikannya, tetapi dia juga bergerak beberapa langkah ke samping seolah-olah menjaga jarak aman. Kemudian, dia menatap setan batin dan berkata, Bajingan lu, kau pergilah ke depan dan pimpin jalan. Siapa yang kau panggil Bajingan? Para setan dalam diri segera melotot marah ke arah Putri Peribulan. Dia bahkan memintanya untuk memimpin jalan. Apakah dia benar-benar menganggap dirinya sebagai seorang putri? Memerintah orang lain sesuka hatinya. Di samping itu, bukankah ada seorang penjilat yang berinisiatif membiarkan dia memerintahnya? Mengapa dia datang padaku? Aku memanggilmu. Putri Peribulan pun melotot ke arah setan batin, tak mau kalah. Mereka saling menatap. Itu adalah postur yang sepenuhnya genit. Dong Hanzong, yang berada di sebelah mereka, mengepalkan tangannya rat-rat saat melihat pemandangan ini. Dia hampir menjadi gila. Tenang. Peluang diciptakan oleh diri sendiri. Dong Qingyuan mentransmisikan suaranya. Dong Hanzong tertegun dan berbalik menatap Dong Qingyuan. Apakah benda tua ini telah mengetahui pikirannya? Siapa yang tidak bisa membaca pikiranmu? Hanya saja tidak ada seorang pun yang mengatakannya dengan lantang. Dong Qingyuan berkata diam-diam. Dong Hanzong terkejut. Mungkinkah ini alasan mengapa Putri Peribulan membencinya? Ayo cepat. Desak Putri Peribulan. Sangat merepotkan. Iblis dalam mengumpat dengan marah. Kemudian, dia berbalik dan berlari ke arah timur. Melihat ini. Putri Peribulan menampakkan senyum puas dan segera mengejar mereka. Ayo pergi. Untuk saat ini, janganlah membuat masalah dan menunggu kesempatan. Dong Qingyuan mengirimkan suaranya ke Dong Hanzong dan mengejar keduanya dengan kecepatan kilat. Lu Yuntian. Tunggu saja. Cepat atau lambat? Aku akan menginjak-injakmu. Aku akan memberitahu Dong Yuexian siapa jenius nomor satu di dinasti tengah. Dong Hanzong menatap bagian belakang setan dalam, matanya penuh kecemburuan dan kebencian. Langsung. Dengan wajah muram dia pergi tanpa bersuara. Qin Fei Yang dan yang lainnya melihat semua ini. Setan dalam tampaknya sedang dalam bahaya. Sang Putri Duyung tertawa diam-diam. Bahaya apa yang bisa dibawa oleh Dong Hanzong kepadanya? Wajah serigala bermata putih penuh dengan penghinaan. Itu benar. Ancaman Dong Hanzong kepadanya hanyalah ancaman sekunder. Aku khawatir tentang hubungannya dengan Putri Peribulan sekarang. Apakah kau menyadari bahwa Putri Peribulan jelas-jelas punya rasa sayang padanya? Qin Fei Yang diam-diam berkata. Dari penampilan Putri Peribulan, dia memang memiliki perasaan terhadap setan batin. Benar-benar bikin pusing. Aku sudah memperingatkannya untuk tidak memprovokasi wanita ini jika tidak ada yang penting. Lu Jiajin mengusap dahinya. Dia tampak sangat kesal. Bagaimana mungkin iblis dalam mencarinya? Jelas sekali dia yang berinisiatif mendatanginya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya tak berdaya. Sebelumnya, Dong Hanzong mengambil inisiatif untuk menjadi penjilat, tetapi dia malah memutar matanya. Namun, setan dalam tidak mengatakan apa-apa atau melakukan apapun, tetapi dia malah menjadi sasaran wanita ini. Sebenarnya, sejujurnya, Qin Fei Yang sangat gembira karena iblis dalam dapat menemukan wanita yang menyukainya. Karena, setan dalam diri terlahir karena dia. Bagi Qin Fei Yang, setan batin setara dengan saudara kembarnya. Tentu saja dia berharap agar setan dalam dapat memperoleh rumah yang baik. Jika itu wanita lain, bahkan jika itu orang biasa di dinasti tengah, dia tidak akan keberatan. Namun, wanita ini adalah Dong Yuexian. Putri Kaisar. Cucu dari penguasa kerajaan ilahi. Putri dari dinasti tengah. Karena identitasnya, hubungan ini ditakdirkan berakhir dengan tragedi yang menyedihkan. Ketika saatnya tiba. Bukan hanya Dong Yuexian, bahkan para iblis dalam pun akan terluka. Mengapa orang-orang di sekitarku semuanya bernasib malang? Qin Fei Yang tidak dapat memahaminya. Long Qin, sebagai putri naga es, jatuh cinta pada serigala bermata putih. Sekarang, Dong Yuexian sebenarnya tertarik pada setan dalam. Kalau ini bukan nasib buruk, lalu apa? Jangan terlalu banyak berpikir. Kita akan melewati jembatan itu saat kita sampai di sana. Biarkan alam berjalan sebagaimana mestinya. Putri Duyung menghiburnya. Qin Fei Yang menundukkan kepalanya untuk melihat putri Duyung dan tersenyum diam-diam. Apakah kamu tiba-tiba merasa bahwa aku jauh lebih baik daripada serigala bermata putih dan yang lainnya? Hah? Sang putri Duyung tercengang. Pertanyaan ini agak tidak bisa dijelaskan. Saya orang yang berpikiran tunggal. Tidak seperti serigala bermata putih yang menggoda di mana-mana. Qin Fei Yang memamerkan giginya. Hah? Putri Duyung itu tertegun dan terdiam. Jangan terlalu narsis, oke? Bukankah itu benar? Qin Fei Yang bertanya balik. Dia memeluk pinggang putri Duyung, tampak seintim mungkin. Ingatlah pada acaranya. Menghadapi serangan mendadak Qin Fei Yang, pipi putri Duyung langsung memerah dan buru-buru mendorong Qin Fei Yang menjauh. Itu benar. Apakah kamu pikir kita udara? Orang gila itu melotot padanya. Apa hubungannya ini denganmu? Pergilah. Qin Fei Yang memutar matanya. Apa yang mereka gumamkan di belakang? Dong Tianchen, Dong Xin, dan Dong Ping berjalan di depan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Mereka melirik Qin Fei Yang dan yang lainnya, wajah mereka penuh dengan kecurigaan. Siapa yang tahu? Dong Xin mengerutkan bibirnya. Bagaimanapun, itu tidak mungkin menjadi hal yang baik. Sebenarnya, saya sungguh membenci mereka. Tapi sekarang, saat bersama mereka, saya merasa sangat aman. Itu sangat kontradiktif. Dong Ping menggelengkan kepalanya. Saya juga punya perasaan yang sama. Dong Tianchen tersenyum pahit. Kali ini, jika bukan karena bantuan ular piton salju, dia benar-benar tidak yakin bisa lolos dari ilusi itu. Benar sekali. Keputusan Kaisar itu benar. Dia mengizinkan Qin Batian memasuki alam rahasia. Kalau tidak, jangankan berhasil memasuki alam rahasia, dia mungkin tidak akan sempat melihat pintu masuknya. Sebenarnya, kita bisa bergabung dengan mereka di alam rahasia. Dong Xin berbisik. Tidak. Bukankah bergabung dengan mereka seperti meminta kulit harimau? Jumlah mereka sangat banyak, dan mereka sangat kuat. Jika kita menemukan harta karun, bisakah kita merebutnya? Dong Tianchen menggelengkan kepalanya dengan tegas. Jadi apa maksudmu? Dong Xin curiga. Setelah memasuki alam rahasia, segera berpisah dengan mereka. Dan bulan abadi. Kali ini, dengan kesempatan yang baik seperti ini, orang-orang ini pasti tidak akan membiarkannya pergi, jadi kita harus melindunginya. Berbicara tentang ini, mata Dong Tianchen berbinar dan dia mencibir, tetapi untuk menghadapi Dong Hansong, kita dapat bergandengan tangan dengan mereka. Dong Hansong. Dong Xin dan Dong Ping mengangkat kepala mereka dan menatap punggung Dong Hansong di depan mereka. Mata mereka tiba-tiba memancarkan niat membunuh. Tahun itu di empat benua, Dong Hansong telah merencanakan sesuatu terhadap mereka, dan mereka selalu mengingatnya di dalam hati mereka. Mereka hanya kekurangan satu kesempatan. Mungkin kali ini di alam rahasia, mereka dapat menemukan kesempatan ini. Tiba-tiba, Qin Fei yang menatap Lu Jiajin dan mengirimkan suaranya, sepuku besar, apakah ilusi di sini berguna melawan senjata ilahi berdaulat? Mengapa kamu menanyakan hal ini? Lu Jiajin curiga. Tiba-tiba.